Sekelompok besar kultifator mandiri telah berkumpul di luar istana Tuan Kota. Mereka menuntut penjelasan dari Tuan Kota He Jinglong. Tuan Kota, kamu pasti tahu siapa orang itu kemarin, kan? Tuan Kota, Anda harus memimpin kami untuk menyerahkan orang yang Yumon inginkan. Selama kita menyerahkan orang itu kepada Yumon, maka kota pasir timur kita akan terselamatkan. Serahkan dia. Serahkan dia. Kami ingin hidup. Yumon hanya menginginkan orang itu, bukan kami. Para kultifator di luar istana Tuan Kota berteriak lebih keras dari yang berikutnya. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi mereka semua percaya bahwa He Jinglong, sebagai penguasa kota, akan mengetahui siapa orang itu. Tuan Kota He Jinglong akhirnya muncul. Dia menderita luka serius kemarin, dan wajahnya masih sangat pucat. Dia belum pulih sepenuhnya. Tapi sekarang kota pasir timur dikepung oleh Yumon, situasinya kritis. Nasib seluruh umat manusia di kota terikat di pundaknya. Sebagai penguasa kota, dia harus berdiri. Rekan-rekan Daois, sekarang kita menghadapi musuh besar, kita semua harus bersatu dan memikirkan cara untuk melawan invasi Yumon. Mengapa kalian semua membuat keributan besar hari ini? He Jinglong berdiri di udara di atas istana Tuan Kota, menatap semua orang. Dia terlihat sangat lelah, rambut putih dan janggutnya sedikit berantakan. Namun dia tetap memaksa dirinya untuk waspada. Tuan Kota, kamu juga melihatnya. Yumon itu kemarin datang mencari orang dengan kekuatan mengerikan itu. Sekarang kita telah dikepung oleh Yumon, kamu harus memberi perintah untuk menangkap orang itu. Kata seorang pria parubaya dengan lantang di tengah kerumunan. Benar, target Yumon adalah orang itu, bukan kita. Selama penguasa kota memberi perintah untuk menemukan orang itu dan menyerahkannya kepada Yumon, krisis kota pasir timur kita akan terselesaikan dengan sendirinya. Yang lain setuju. Benar, kita tidak bisa mengorbankan nyawa seluruh kota untuk satu orang. Tuan Kota, kamu pasti tahu siapa orang itu, kan? Adegannya kacau, dan suara kecaman terdengar di mana-mana. He Jinglong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia kemudian berkata dengan suara yang jelas, semuanya, kita harus mempertimbangkan masalah ini secara panjang lebar. Pertama-tama, kita tidak tahu siapa orang itu. Kedua, jika bukan karena orang misterius itu kemarin, aku khawatir kota pasir timur sudah menjadi neraka. Apakah semua orang sudah melupakan masalah ini? Meskipun tubuh He Jinglong sedikit lemah, dia tidak berkepala dingin sama sekali. Suaranya sangat keras dan jelas hingga terdengar di telinga semua orang. Namun, kata-katanya tidak bisa menenangkan para penggarap ini. Seseorang berteriak, jika kita tidak menyerahkan orang itu dalam waktu tiga hari, kota Dongsha kita akan menjadi neraka. Yumon telah kembali untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Hari ini, hanya tiga klan Yumon yang datang dan hampir mengalahkan kami. Jika kelima klan bersatu, kota Dongsha kita pasti akan diinjak-injak oleh Yumon. Benar, dengan situasi kita saat ini, kita tidak bisa melawan Yumon sama sekali. Dan aura orang itu sama dengan aura Yumon. Dia pasti kaki tangan Yumon. Ya, itu benar. Hanya jika kita menyerahkannya kepada Yumon barulah kita punya harapan untuk selamat. Setiap kultifator mengangguk. Meskipun orang misterius itu muncul kemarin untuk melindungi kota Dongsha, tidak ada yang yakin. Mereka ingin berkompromi dengan Yumon. Muyu mendengarkan semua ini dengan tenang di tengah kerumunan. Perasaan aneh muncul di hatinya. Apakah semua manusia begitu pengecut? Tuan kota tua itu sangat marah dan berteriak, omong kosong macam apa yang kalian semua katakan. Tidak mungkin Yumon bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Dan semua orang seharusnya mendengarnya. Kemarin, Yumon dengan jelas menunjukkan bahwa yang melakukan ini adalah manusia, bukan Yumeng. Itu seseorang, dan dia bersedia membantu kita. Saat ini, kita harus memikirkan bagaimana melawan Yumon di bawah kepemimpinannya, bukan berpikir untuk berkompromi dengan Yumon. Kami manusia dan Yumon adalah musuh bebuyutan. Tidak ada yang namanya kompromi. Meskipun penguasa kota tua terluka, martabatnya tidak bisa diremehkan. Suaranya nyaring dan kuat. Dia tidak melupakan keberanian yang seharusnya dimiliki manusia. Manusia tidak akan berkompromi dengan Yumon. Namun para pembudidaya ini belum pernah mengalami era perang dengan Yumon. Mereka lahir di masa damai, ketika Dewa Sejati telah menjebak seluruh Yumon untuk mencegah mereka diserang oleh perang ras. Mereka tidak mengerti apa arti Yumon bagi manusia. Di dunia kultifasi saat ini, hanya sedikit orang yang pernah mengalami perang Yumon. Bunga yang terlalu lama terlindung di rumah kaca tiba-tiba diserang badai. Mereka tidak bisa menolak sama sekali, jadi mereka memilih untuk berkompromi. Kami tidak peduli tentang itu. Tuan Kota, Anda pasti tahu siapa orang itu, bukan? Suruh dia keluar dan jelaskan situasinya kepada kami. Itu benar. Di kota ini, selain dia, kamu memiliki tingkat kultifasi tertinggi. Sebagai penguasa kota, kamu harus tahu tentang situasi orang itu. Tuan Kota, jangan sembunyikan dia lagi. Cepat suruh dia keluar. Meskipun perkataan penguasa kota tua itu sangat masuk akal, banyak orang tidak mendengarkan. Semua orang mengira bahwa penguasa kota tua mengetahui pembangkit tenaga listrik misterius ini. Tuan Kota tua sangat marah. Dia tidak menyangka para kultifator akan berbicara seperti ini. Meskipun kota ini berada di bawah yurisdiksinya, tidak semua kultifator di kota itu mematuhi perintahnya. Sebagian besar kultifator yang berbicara berasal dari sekte lain. Yang disebut sekte lurus lainnya. Tuan Kota tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku bilang, aku tidak kenal dia. Dan Anda harus memahami bahwa ahli senior kemarin membantu kami. Kultifasinya telah mencapai tahap kesengsaraan melewati. Dia cukup kuat untuk melawan tiga raksasa Yumon. Bukan saja kamu tidak berterima kasih padanya, tapi kamu juga memperlakukan penyelamat kita seperti ini. Bisakah hati nurani Anda tenang? Kita seharusnya berharap dia akan keluar dan memimpin kita bertarung sampai mati dengan Yumon, bukan menyerahkannya ke Yumon untuk ditangani. Bertarung sampai mati. Kami tidak berperang dalam pertempuran yang tidak kami yakini. Seorang kultifator body fusion stage terbang keluar dari kerumunan. Itu adalah Tian Ziming dari Gerbang Bintang. Kemunculannya menyebabkan kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang. Orang-orang dari delapan gerbang memiliki status yang sangat tinggi, belum lagi dia adalah seorang tetua body fusion stage. Tian Ziming menatap He Jinglong dengan dingin dan mencibir. Tuan Kota, menurut Anda bagaimana peluang kita untuk menang melawan Yumon? Anda ingin mengandalkan orang itu, tetapi pernahkah Anda memikirkannya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah satu orang. Dia tidak bisa melawan tiga raksasa Yumon. Jika dia tidak bisa, apa yang akan terjadi pada kita semua? Sebagai tetua Starget, kata-kata Tian Ziming sangat meyakinkan. Mereka bahkan lebih meyakinkan daripada penguasa Kota Tua yang terluka parah. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kemarin, kami mengandalkan dia untuk memblokir Yumon. Artinya kita punya kemampuan untuk melawan Yumon. Tuan Kota Tua itu berteriak dengan marah. Tetapi jika kita menemukan orang itu dan menyerahkannya kepada Yumon untuk ditangani, kita bisa menyelamatkan semua orang di Kota Pasir Timur. Lalu siapa di sini yang ingin bertarung sampai mati dengan Yumon? Tian Ziming mencibir dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Benar, kami tidak ingin menyianyiakan nyawa kami. Seseorang langsung setuju. Kami ingin hidup. Benar, saat ini kami bukan tandingan Yumon. Dengan satu orang, ada orang kedua, orang ketiga. Kerumunan kembali marah. Mereka sebenarnya semua setuju dengan perkataan Tian Ziming. Tuan Kota Tua itu memegangi dadanya saat darah di tubuhnya bergolak lagi. Dia terbatuk beberapa saat sebelum berbicara. Jangan bicara tentang betapa menggelikannya metode ini. Kamu ingin memaksanya keluar. Dia adalah tetua tahap kesengsaraan. Jika dia ingin membunuhmu, dia sudah lebih dari cukup. Di mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang sesepuh tahap kesengsaraan. Tian Ziming tertawa keras. Tuan Kota Tua, jangan kira saya tidak tahu. Setiap penguasa kota memiliki segel penguasa kota. Segel penguasa kota memiliki kemampuan yang sangat kuat. Itu terhubung dengan aura seluruh kota. Selama itu digabungkan dengan susunan perlindungan kota, itu sudah cukup untuk menjebak seorang penggarap tahap kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuat orang itu kemarin, dia pasti bukan tandingan segel penguasa kota dan susunan perlindungan kota. Bajingan, segel Tuan Kota dan formasi pertahanan digunakan untuk menghadapi klan Yumeng, bukan untuk berurusan dengan rakyat kita sendiri. Wajah Tuan Kota Tua itu memerah karena atmosfer, yang mempengaruhi luka internalnya. Darah sudah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menekannya. Juga, tahukah kamu bahwa jika kita menyerahkannya kepada Yumon, umat manusia kita akan kehilangan sesepuh tahap kesengsaraan. Apakah kamu tidak tahu apa arti seorang tetua tahap kesengsaraan bagi umat manusia kita? Teriak Tuan Kota Tua. Tian Ziming mengusap dagunya, sudut matanya dipenuhi ejekan, jika dia mengetahui semua ini, dia harus memahami bahwa jika kematiannya sendiri dapat menyelamatkan nyawa seluruh kota kita, maka dia harus berkorban. Benar, Penatua Tian Ziming benar. Itu benar, kehidupan seluruh kota kita lebih penting daripada kehidupannya sendiri. Itu benar, karena dia adalah senior dari umat manusia, dia seharusnya memahami bahwa dari sudut pandang umat manusia, dia seharusnya mengorbankan dirinya demi kehidupan semua orang di kota. Kematiannya sebagai ganti nyawa kita semua, dia seharusnya mati dengan kematian yang layak. Semua kultifator tergerak oleh kata-kata Tian Ziming. Tentara menekan mereka, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus membiarkan orang lain mati demi mereka. Apakah ini yang mereka maksud dengan mati demi suatu tujuan? Muyu, yang berada di tengah kerumunan, menatap dengan kaku ke arah para penggarap yang marah di sekitarnya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Apakah aku benar-benar harus menyelamatkan seluruh warga kota Pasir Timur? Muyu mengangkat kepalanya dan melihat patung di gerbang kota. Dari sini, dia bisa melihat patung tuannya dengan sangat jelas. Ketika tuannya masih muda, dia begitu bebas dan santai. Meski hanya berupa patung, ia tetap terlihat menyendiri, seolah-olah ia telah melihat segala sesuatu di dunia. Sangat mengagumkan. Tuan, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? Muyu bertanya dalam hati. 822 Penonton setuju dengan kata-kata Tian Siming. Muyu berada di tengah-tengah kultifator diri dan merasa sangat tidak nyaman. Xiao Suai mengertakan gigi dan berkata, itu sampah gerbang bintang lagi. Muyu, ayo kita bunuh dia. Muyu memandang dengan acu-ta'acu pada Tian Siming, yang berhadapan dengan penguasa kota tua di langit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak akan berbelas kasihan jika membunuhnya, tapi apa yang akan terjadi jika kita membunuhnya? Jika kita membunuhnya, apakah para kultifator ini berani menghadapi Yuemeng? Mereka tidak berani karena takut pada Yumong. Membunuhnya setidaknya akan membuatku merasa lebih baik. Suai kecil melambaikan tangan kecilnya dan memberi isyarat. Muyu meletakkan tangannya di bahu Xiao Suai. Kamu benar, aku akan memikirkannya. Namun, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Kemungkinan besar iblis Yumeng telah mengetahui bahwa dia telah datang ke kota ini, jadi mereka datang untuk menimbulkan masalah baginya. Itu juga karena dia, kota pasir timur jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Ini adalah tanggung jawabnya, dan dia tidak suka mengabaikan tanggung jawabnya. Orang-orang di langit masih saling berhadapan. Kata-kata Tian Ziming telah mendapat dukungan dari sebagian besar kultifator. Tuan kota tua berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, kalian harus memilih untuk percaya pada senior tahap kesengsaraan itu. Kita tidak membutuhkan senior itu untuk memimpin kita menuju kemenangan melawan Yumong. Kita hanya perlu bertahan selama dua hari di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan, saya yakin bala bantuan dari kota dan sekte lain pasti akan membantu kita. Tuan wali kota, beritahu semuanya, kapan bala bantuan manusia akan tiba. Apakah Anda sudah mengirim orang untuk memberitahu yang lain? Tian Ziming bertanya dengan keras. Semua orang memandang He Jinglong. Masalah bala bantuan manusia sangat mendesak. Jika mereka tidak dapat menemukan orang misterius itu, Maka mereka harus bergantung pada kultifator dari kota lain untuk mendapatkan bantuan. Delapan gerbang juga harus mengirimkan ahli tahap kesengsaraan. Jika tidak, kota Dongsha tidak akan punya harapan sama sekali. He Jinglong menatap Tian Ziming dengan amarah di matanya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Saya sudah memberitahu penguasa kota lainnya. Bala bantuan ras manusia akan segera tiba. Tuan kota, jangan menipu diri sendiri. Kemarin, serangan tiba-tiba Yumong membuat kita lengah. Lalu, dia menutup kota pasir timur. Sekarang, apalagi manusia, seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Tuan kota, bisakah Anda menjelaskannya? Bagaimana kamu memberitahu penguasa kota lainnya? Tian Ziming dengan dingin mendengus. Tuan kota, apakah ini benar? Beritanya tidak keluar. Apakah ini berarti tidak ada bala bantuan yang membantu kita? Ada keributan lain di jalan. Semua orang memandang He Jinglong dengan bingung, menunggu jawabannya. He Jinglong memelototi Tian Ziming. Tian Ziming telah menghancurkan panggungnya, dan dia telah menanggungnya. Wajahnya bukanlah masalah besar, tetapi kata-kata Tian Ziming hanya akan menyperburuk situasi. Tian Ziming, tolong perhatikan caramu berbicara. Tidak mungkin kota-kota lain tidak menyadari hal sebesar ini terjadi. He Jinglong menegur dengan marah. Dalam menghadapi musuh yang besar, dia telah berbohong kepada semua pembudidaya tentang bala bantuan untuk meningkatkan moral mereka sehingga mereka tidak terlalu putus asa. Dia berpikir bahkan jika ras manusia tidak mendapat bala bantuan apapun, selama senior misterius kemarin berdiri, akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tapi dia tidak menyangka si ideo Tian Ziming akan menyanyikan lagu yang berbeda saat ini. Selain itu, karena pihak lain adalah tetuas target, kata-katanya bahkan lebih meyakinkan daripada He Jinglong yang terluka. Tian Ziming sepenuhnya mengabaikan He Jinglong dan terus melakukan urusannya sendiri. Saya pikir setiap orang perlu mengetahui kebenaran dan membuat penilaian yang paling tepat. Karena berita tidak bisa tersebar, maka kita harus mencari kesempatan untuk melindungi diri kita sendiri. Jika bala bantuan tidak tiba dalam tiga hari, maka kita hanya bisa menunggu kematian. Saat ini, semua orang setuju untuk menemukan orang yang kemarin dan membiarkan dia menghadapi Yumon. Hanya dengan begitu kita semua dapat bertahan hidup. Saya harap Tuan Kota tidak membiarkan emosi Anda memengaruhi keputusan Anda. Bajingan, ini kotaku. Kamu tidak berhak memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Teriak He Jinglong, menyerahkannya sama saja dengan berkompromi dengan Yumon. Sejak kapan ras manusia melakukan sesuatu yang begitu kejam? Kalian harus tahu kalau Human Rache dan Yumon adalah musuh bebuyutan. Tidak ada yang namanya kompromi. Tuan Kota, orang bijak tunduk pada keadaan. Yumon datang dengan sekuat tenaga. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Mengorbankan satu orang bisa menyelamatkan seluruh kota. Itu hal yang paling penting. Tian Ziming tidak mundur. He Jinglong sangat marah. Tian Ziming, apa yang kamu pikirkan? Apa menurutmu Yumon akan melepaskan kita jika kita menyerahkan orang itu? Apakah menurut Anda Yumon bisa dipercaya? Jika Yumon benar-benar melepaskan kota pasir timur, maka Anda salah. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kita sudah mencapai kesepakatan dengan Yumon untuk saat ini. Selama kita menyerahkan orang itu, menurutku mereka tidak akan setuju. Kamu sudah mencapai kesepakatan dengan Yumon. He Jinglong menutupi dadanya dengan tangannya. Dia marah dengan kata-kata tidak berguna ini. Tian Ziming, kamu harus memperhatikan identitasmu. Kami adalah manusia, dan tidak ada perjanjian dengan klan Iblis Yumeng. Saat ini, kita sedang menghadapi musuh besar. Orang misterius itu adalah kartu truf kita. Jika kita membuatnya marah dan membuatnya membenci kita, siapa yang akan kita andalkan untuk menghadapi Yumon? Tuan kota, sepertinya Anda terluka parah. Otak Anda kacau dan Anda bahkan tidak dapat berbicara atau melakukan apapun. Kami membutuhkan seseorang yang dapat menyelamatkan kota pasir timur sebagai tuan kota, bukan seseorang yang hanya mengikuti aturan. Titik, Aku mulai curiga kamu bersekongkol dengan Yumon. Menurutku kamu tidak punya hak untuk menjadi penguasa kota lagi. Mata Tian Ziming dingin. Anda, He Jinglong sangat marah. Meskipun dia bukan dari gerbang delapan, martabatnya bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh Tian Ziming. Namun, Tian Ziming benar tentang satu hal. He Jinglong terluka parah. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan seorang kultifator biasa di tahap integrasi tubuh tingkat pertama, apalagi Tian Ziming. Benar, saya pikir kita membutuhkan seseorang dengan basis kultifasi yang dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin kita. Kami pikir penatua Tian Ziming adalah kandidat yang sangat bagus. Benar, Tian Ziming adalah tetua gerbang bintang. Memimpin kita sekarang adalah pilihan terbaik. Orang-orang di bawah semuanya setuju. Semua orang setuju dengan perkataan Tian Ziming. Karena status Tian Ziming, Tian Ziming adalah pilihan paling populer untuk menjadi penguasa kota. Dua lagi penggarap tahap integrasi tubuh muncul di udara. Salah satunya adalah Zhuang Hong dari Sekte Suan Ling, dan yang lainnya adalah Leng Kyu Feng dari Sekte Iblis Solitaire. Saat mereka bertemu Yu Mon kemarin, mereka tidak punya niat untuk bertarung. Kemunculan keduanya kembali membungkam penonton. Keduanya juga merupakan tetua dari delapan gerbang. Status dan basis budidaya mereka tidak boleh diremehkan. Zhuang Hong menangkupkan tangannya ke arah penguasa kota lama, He Jing Long, dan berkata, Rekan Daois He, kamu terluka parah kemarin. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Fokus saja pada pemulihan. Tinggalkan urusan timur kota pasir yang harus kita tangani, gerbang delapan. Leng Kyu Feng mengangguk. Benar, saya setuju bahwa Rekan Daois Tian Ziming, yang memiliki basis kultivasi tertinggi saat ini, akan menjadi penguasa kota sementara. Tian Ziming dari gerbang bintang, Zhuang Hong dari Sekte Suan Ling, dan Leng Kyu Feng dari Sekte Iblis Solitaire. Jika penguasa kota lama, He Jing Long, yang berada di tahap integrasi tubuh tingkat sembilan, tidak terluka, mereka tidak akan berani merebut kota itu dengan begitu berani. Tapi sekarang, mereka telah mendapat dukungan dari semua petani. Tuan Kota Tua, maafkan saya. Saya melakukan ini demi seluruh kota pasir timur. Tian Ziming mencibir. Apa yang kamu inginkan? Tuan Kota He Jing Long sangat marah. Setelah lukanya semakin parah, darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Aku ingin segel Tuan Kotamu. Tian Ziming maju selangkah. Anda, Tuan Kota Tua itu memuntahkan setegup darah. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Tuan Kota Tua, Anda harus menuruti keinginan rakyat dan menyerahkannya. Kata Leng Kyu Feng. Benar, serahkan segel Tuan Kota. Kami tidak ingin melakukan apapun padamu. Zhuang Hong berkata dengan suara rendah. Serahkan segel Tuan Kota. Kamu tidak pantas menjadi Tuan Kota kami. Serahkan. Semua petani berteriak dengan marah. Mereka semua menyalahkan He Jing Long dan memaksanya menyerahkan segel Tuan Kota, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan segel Tuan Kota. Penguasa Kota Tua memandangi para penggarap di bawah dan tiba-tiba melihat ke langit dan menghela nafas. Mendesah. Mengapa dunia budidaya menjadi seperti ini? Hati orang-orang telah berubah. Di masa lalu, untuk membunuh Iblis Yumeng, para kultifator dengan berani menyerang ke depan, bermandikan darah, dan tidak pernah mundur. Namun sekarang, generasi baru yang mengembangkan diri telah kehilangan sifat berdarah panas nenek moyang mereka dan benar-benar berpikir untuk berkompromi. Bagus. Bagus. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu, dia mengulurkan tangannya yang gemetar. Segel persegi seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Seluruh tubuh segel itu memancarkan tanda emas. Dengan kemunculannya, seluruh segel Tuan Kota sedikit bergetar. Semua orang bisa merasakan perubahan pada segel Tuan Kota karena segel Tuan Kota memperlakukannya sebagai fondasinya. Penguasa kota yang lama memandangi patung Jian Ying Chen Feng di gerbang kota dan berkata dengan sedih, Dengan melakukan ini, kamu hanya akan mempermalukan leluhur dunia budidaya. Kamu akan mengecewakan Tuan Jian Ying Chen Feng. Dia tidak bisa lagi menyimpan segel penguasa kota. Di dunia kultivasi, di mana kultivasi adalah hal terpenting, dia, yang terluka parah, tidak dapat melawan. Jika seseorang yang takut mati ingin dia mundur, dia harus mundur. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Menyelamatkan nyawa semua penggarap di kota adalah hal yang ingin dilihat oleh Dewa Sejati. Tian Ziming mencibir dan mengambil segel Tuan Kota. Tuan Kota tua menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia perlahan mendarat di tangga di luar istana Tuan Kota. Tubuhnya tidak bisa lagi bertahan. Dia terhuyung dua langkah dan hampir terjatuh. Tapi ada tangan yang menopangnya. Pak tua, berhati-hatilah. Muyu berkata dengan lembut. He Jinglong menatap Muyu dan sedikit menggelengkan kepalanya. Mendesah. Muyu memandangi Tuan Kota yang lama. Dia sangat mengagumi tindakan Tuan Kota yang lama. Dia bisa saja menghentikan semua ini. Dia bisa saja secara langsung membantu Tuan Kota lama dan membunuh Tian Ziming. Tapi dia tidak melakukannya. Karena jika dia melakukannya, meski semua orang tidak berani mengatakan apapun, mereka tetap akan membencinya. Orang-orang ini tidak memiliki semangat juang di depan Yumon. Jadi bagaimana jika dia muncul? Dia tidak bisa memimpin sekelompok kultifator yang takut mati untuk melawan Yumon. Tuan Kota yang lama juga tidak bisa melakukannya. Pak tua, apakah Anda punya keluarga? Untuk orang tua berdarah panas, keturunannya juga harus berdarah panas. Muyu tidak ingin keturunannya dikutuk oleh semua orang. Tapi Tuan Kota Tua itu menggelengkan kepalanya. Saya sendirian. Istri saya meninggal lebih awal. Kedua putra saya dibunuh oleh Yumon ketika mereka pergi ke pegunungan untuk menyelidiki Yumon. 823 Maaf, aku seharusnya tidak mengungkit hal ini. Muyu membantu penguasa Kota Tua menjauh dari kerumunan yang berisik. Mereka masuk ke kediaman Tuan Kota dan duduk di bangku di halaman. Tuan Kota Tua berkata dengan ekspresi penuh tekat, tidak ada salahnya membicarakan hal ini. Kami para kultifator selalu ingin melawan Yumon sampai akhir. Kedua putraku telah membunuh setidaknya puluhan Yumon. Mereka tidak mati sia-sia. Pada titik ini, mata Tuan Kota Tua kembali redup. Sayang sekali aku tidak bisa melawan Yumon sepuasnya di medan perang. Tapi menurutku, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, kota pasir timur cepat atau lambat akan hancur. Dalam kondisiku saat ini, jumlah Yumon yang bisa kubunuh terbatas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Dia mengamati pemuda itu dan bertanya, apakah kamu sama dengan mereka? Muyu tersenyum. Tidak, aku sama denganmu. Di depan lelaki tua terhormat ini, Muyu menunjukkan wajah aslinya. Dia tidak menggunakan susunan ilusi untuk menyembunyikan penampilannya. Tuan Kota Tua itu mengangguk setuju dan menepuk bahu Muyu. Inilah tulang punggung yang harus dimiliki seorang pemuda. Adikku dan aku tidak takut mati. Kami berspesialisasi dalam memerangi kejahatan. Siaosuai melompat ke bangku cadangan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Kota Tua melihat wajah polos Siaosuai dan tertawa. Kamu lucu, enak, tapi kamu tidak memiliki kultivasi apapun, dan kakakmu hanya dalam tahap keluar tubuh. Kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Saat kamu besar nanti, kamu bisa membunuh Yumon. Kemudian dia merenung sejenak dan bertanya, siapa namamu? Kamu berasal dari sekte mana? Siaosuai buru-buru berkata, saya Siaomau, dan dia ada mau. Kami bukan anggota sekte manapun. Kami menjelajahi dunia dan menyebut dunia sebagai rumah kami. Kami menjunjung keadilan dan menghukum kejahatan. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan kota tua itu terbatuk dan bertanya, apa arti Yumon bagimu? Muyu tercengang. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada keluarga Suan Zengtang. Dia tidak menyangka penguasa kota tua akan bertanya padanya, apa maksud Yumon? Entah itu manusia atau Yumon, yang mereka inginkan hanyalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang demi wilayah. Istana tiga kali lipat menggunakan konflik antara dua ras untuk menciptakan perang dan menyerap jiwa orang mati. Tapi mengesampingkan konspirasi perang ini, tidak peduli ras mana yang dianutnya, karena mereka ingin hidup, mereka seharusnya punya hak untuk hidup. Membiarkan para pengecut yang takut mati dan tidak bersyukur hidup hanya akan mempermalukan rasnya sendiri. Muyu merasa sulit menjawab pertanyaan ini. Muyu dengan tenang berkata, Ketika saya masih muda, kakek saya berkata bahwa Yumon adalah musuh. Menjadi master abadi berarti menghadapi Yumon dan melindungi umat manusia. Saya tidak pernah melupakan ini. Saya ingin melindungi umat manusia. Ras. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Dia manusia, tapi dia memiliki kemampuan Yumon. Ketika dia masih muda, dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang manusia. Tidak peduli kemampuan apa yang dia miliki, dia ingin menjadi manusia. Hingga saat ini, ketika dia melihat wajah sebenarnya dari para penggarap diri yang disebut manusia, dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia terlalu naif ketika dia masih muda. Muyu melanjutkan, Apakah itu manusia atau Yumon? Kita harus mengingat identitas dan tanggung jawab kita. Dia adalah manusia, dan juga seorang Yumon. Identitasnya sangat istimewa. Tanggung jawabnya adalah mengungkap konspirasi istana tiga kali lipat, bukan mengakhiri perang ini, dan tentu saja tidak membiarkan sekelompok kultifator pengecut hidup. Muyu sudah lama memahami bahwa perang antara manusia dan Yumon tidak akan pernah berakhir. Selama mereka masih ada, pasti ada konflik. Muyu hanya tidak ingin perang dimanipulasi oleh istana tiga kali lipat. Dia tidak ingin perang menjadi alat istana tiga kali lipat untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Tuan Kota Tua tersenyum lega, kamu benar. Saat ini, generasi muda dunia budidaya kekurangan orang seperti Anda. Kita harus mengingat identitas kita setiap saat. Umat manusia tidak akan berkompromi dengan Yumon. Dari sudut pandang umat manusia, penguasa Kota Tua tidak melupakan identitasnya sendiri. Muyu tersenyum dan tidak membantah. Tuan Kota Tua itu menghela nafas. Sayang sekali tingkat kultifasi Anda terlalu rendah. Kota Dongsha telah disergap oleh Yumon kali ini. Saya khawatir kemungkinan besar tidak akan menguntungkan Anda. Begitu formasi pertahanan kota tidak dapat menghentikan Yumon, Anda harus memikirkan acara untuk melarikan diri dan meningkatkan level kultifasimu. Ketika kamu sudah cukup kuat di masa depan, kamu bisa pergi dan membunuh Yumon. Kamu ingin kami pergi, Muyu terkejut. Saya pikir Anda ingin kami melawan Yumon sampai akhir, kata penguasa Kota Tua itu dengan sungguh-sungguh. Wali Kota Tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, jika semua penggarap di Kota Pasir Timur cukup berani untuk bekerja sama melawan Iblis Yumeng, tentu saja Anda tidak bisa menjadi pembelot. Namun saat ini, para pembudidaya diri di Kota Dongsha telah kehilangan semangat juangnya. Kalian berdua tidak bisa melakukan apapun sendirian. Anda harus menjaga tekad Anda untuk membunuh musuh. Di masa depan, Anda dapat bertarung dengan gagah berani dengan para penggarap diri yang lebih berani. Nyawa Anda lebih berharga daripada nyawa orang-orang di luar. Apakah orang-orang di luar berpikiran sama? Pertahankan kekuatan mereka sekarang agar bisa membunuh musuh di masa depan. Muyu bertanya. Tuan Kota Tua itu menggelengkan kepalanya. Saya telah bertemu banyak orang yang berkultifasi sendiri. Saya tidak bisa salah mengenai orang. Orang-orang ini tidak pernah berpikir untuk melawan Yumon. Mereka takut dan hanya ingin hidup. Bahkan jika mereka melarikan diri kali ini, mereka akan tetap hidup. Pengecut di masa depan. Tapi kalian berdua berbeda. Anda tidak takut mati seperti orang-orang di luar. Jika Anda selamat, masih ada harapan bagi umat manusia di masa depan. Berani itu bagus, tapi kalian berdua terlalu lemah di depan Yumon. Muyu terdiam. Dia juga tahu bahwa kehidupan para kultifator ini adalah sebuah tragedi. Jika mereka bisa membunuh Muyu, yang telah membantu mereka, di masa depan, ketika mereka diancam oleh Yumon, mereka mungkin akan memaksa orang lain untuk mati menggantikan mereka. Mata Tuan Kota Tua itu berkilau karena tekat. Orang yang tidak memiliki tulang punggung hanyalah mayat yang berjalan. Jika mereka tidak mau melawan sekarang, kita tidak bisa mengandalkan mereka di masa depan. Tapi kalian berdua berbeda. Jadi kalau memang begitu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengantar kalian berdua keluar. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi setidaknya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kalian berdua. Jantung Muyu berdetak kencang. Tuan Kota Tua percaya bahwa budidaya Muyu dan Muyu terlalu rendah, tetapi mereka memiliki hak untuk hidup. Jadi dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Muyu dan Muyu. Tapi Muyu juga merasa bahwa ada harapan bagi umat manusia jika orang-orang seperti penguasa Kota Tua masih hidup. Dia juga ingin menyelamatkan orang-orang seperti penguasa Kota Tua. Tuan Kota Tua itu menghela nafas lagi. Aku tidak bisa melindungi anakku saat itu, dan itu adalah penyesalan di hatiku. Sekarang aku tidak perlu khawatir, membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup adalah hal terakhir yang bisa kulakukan di hari tuaku. Tapi aku kuharap kalian berdua bisa berjanji padaku bahwa jika kalian melarikan diri, kalian tidak akan takut mati di masa depan. Kalian harus berani melawan Yumon. Ekspresi Tuan Kota Tua itu sangat serius. Dia tidak bisa meyakinkan orang-orang egois di luar, tapi ada dua anak muda dengan temperamen baik di depannya. Dia ingin melakukan sesuatu. Xiao Suai tertawa. Ah, Pak Tua, kamu orang yang sangat baik. Tapi kita... Muyu menyelah Xiao Suai. Kami akan mengingat kata-kata Pak Tua. Meskipun kami berdua tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, setidaknya kami memahami bahwa sebagai seorang kultifator, kami harus memiliki tulang punggung. Saya mengagumi karakter Pak Tua. Kami tidak akan membiarkan Pak Tua mati demi kita. Saat perahu mencapai ujung jembatan, ia akan menyeberangi jembatan. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan apapun sampai akhir. Tuan Kota Tua itu tertawa dan menatap Muyu lagi. Dia mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Anda sangat menyukai orang tua ini. Karena kalian berdua mengatakan tidak ada yang bisa diandalkan dan tidak ada sekte, maka aku ingin tahu apakah kalian berdua bersedia mengambil lelaki tua ini sebagai tuanmu. Apa? Menganggapmu sebagai tuan kami? Xiao Suai tidak mempermasalahkan apapun. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak, tapi Muyu menutup mulutnya. Tuan Kota Tua itu tersenyum. Itu benar. Meskipun Yumon mengincar kita dengan iri, jika kalian berdua menganggapku sebagai gurumu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengajarimu semua yang aku tahu dalam dua hari ke depan. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu, aku akan bergantung pada keberuntunganmu. Pada saat ini, jika anda bisa belajar lebih banyak, anda akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Apakah kalian berdua bersedia? Penguasa Kota Tua, He Jinglong, berada di lapisan ke-9 tahap integrasi tubuh. Meskipun dia terluka parah, kekuatannya sebagai ahli tahap integrasi tubuh lapisan ke-9 adalah asli. Dia melihat bahwa Muyu dan Xiao Suai tidak melupakan niat awal mereka dan berani melawan Yumon dalam situasi ini. Inilah sebabnya dia menghargai bakat mereka. Menurutnya, basis budidayanya di tahap surgawi ke-9 dari tahap integrasi tubuh lebih dari cukup untuk menjadi penguasa kedua hal ini. Dia juga berharap jika ras iblis Yumeng menerobos kota, kedua bersaudara ini akan memiliki keterampilan ekstra untuk menyelamatkan nyawa. Sayangnya, penguasa Kota Tua tidak mengetahui siapa dua orang di depannya. Jika dia tahu bahwa Muyu adalah orang yang menyelamatkan kota kemarin, penguasa Kota Tua pasti akan terkejut. Dia juga akan merasa malu dengan apa yang baru saja dia katakan. Xiao Suai sangat ingin tertawa dan berkata kepada penguasa Kota Tua, kamu tidak bisa mengajari kami. Kami lebih baik dari kamu. Namun, Muyu tidak membiarkan Xiao Suai berbicara. Dia tidak berpikir bahwa penguasa Kota Tua itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Paling tidak, dia mengagumi karakter penguasa Kota Tua itu. Muyu dengan sopan menjawab, tentu saja merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menerima bimbingan dari Tuan Tua. Namun, sebelum kami menganggap Anda sebagai Tuan kami, orang ini memiliki pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Tuan Tua. Tidak ada salahnya bertanya. Tuan Kota Tua itu terbatuk dua kali dan terengah-engah. Muyu mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Kota Dongsha dikepung oleh Yumon. Muyu bisa saja menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini tidak tahu berterima kasih dan pengecut. Mereka bahkan ingin menyerahkan Muyu dan berkompromi dengan Yumon. Muyu tidak ingin menyelamatkan orang-orang ini dari lubuk hatinya. Namun, bisakah dia dengan dingin menyaksikan Kota Dongsha dibantai oleh Yumon? Muyu dengan tenang bertanya, Tuan Tua, saya harap Anda dapat berpikir dari sudut pandang orang yang terlibat. Jika Anda adalah orang misterius dengan budidaya tahap kesengsaraan kemarin dan Anda menyelamatkan orang-orang ini, tetapi mereka masih ingin menyerang Anda dan menyerahkanmu pada Yumon agar kamu bisa mati, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan terus menyelamatkan orang-orang ini, atau Anda akan memilih untuk berdiam diri dan membiarkan orang-orang ini binasa dengan sendirinya? Tuan Kota Tua adalah orang yang mengagumkan. Dia juga orang bijak yang memahami kebenaran. Dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada Muyu. Seperti Muyu, dia juga memandang rendah para pengecut di luar. Sekarang, dia terpaksa menyerahkan posisinya sebagai penguasa kota oleh para pengecut ini. Tuan Kota Tua juga yang diserang. Karena ini adalah kota Tuan Kota Lama, dia ingin Tuan Kota Tua yang mengambil keputusan. Jika penguasa Kota Tua masih ingin menyelamatkan mereka, Muyu akan melakukannya. Jika dia menyerah pada seseorang seperti penguasa Kota Tua, maka tidak perlu menyelamatkan orang-orang ini. Tuan Kota Tua mungkin tidak pernah berpikir bahwa kehidupan seluruh kota akan bergantung pada keputusannya. Dia bahkan tidak tahu betapa pentingnya keputusannya. Tuan Kota Tua itu tersenyum pahit dan berkata, kamu telah memberiku masalah yang sulit. Dia terpaksa melepaskan posisinya sebagai penguasa kota, yang setara dengan para pembudidaya diri yang meninggalkannya. Tuan Kota Tua tidak mau menerima ini dan sangat kecewa dengan para pembudidaya diri yang takut mati. Tapi jika dia punya kemampuan, apa yang akan dia lakukan? Tuan Kota Tua menghela nafas dan berkata, saya bukan ahli kesengsaraan yang kemarin, jadi saya tidak berani menggunakan mentalitas sempit saya untuk mencoba memahami pemikiran senior. Saya tidak memiliki kualifikasi. Tuan Kota Tua tidak tahu bahwa, senior, yang dia bicarakan ada tepat di depannya. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk membandingkan dirinya dengan senior. Namun, pakar senior, ini percaya bahwa Tuan Kota Tua memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut. Muyu berkata dengan serius, Pak Tua, jangan meremehkan dirimu sendiri. Menurutku, kamu adalah orang yang paling mengagumkan di kota ini. Mengapa Anda tidak mencoba memikirkannya dari sudut pandangnya dan melihat masalah ini dari sudut pandangnya? Jika Anda ahli melewati kesengsaraan, dan sekarang Anda diserang oleh sekelompok pengecut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan terus memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka atau tidak? Tuan Kota Tua menepuk bahu Muyu dan menggelengkan kepalanya. Nak, apakah pikiranku begitu penting? Bagaimanapun, kita adalah dua orang yang berbeda. Pikiran kita mungkin tidak sama. Mata Muyu berbinar, mungkin pikiranmu adalah pikiran orang misterius itu. Pikiran saya, mendesah. Tuan Kota Tua memandang Tian Xi Ming yang sudah mengaktifkan segel Tuan Kota di langit. Matanya berkilat marah saat dia berkata, sejujurnya, meskipun jika aku yang senior, dan aku diserang oleh para pengecut seperti ini, aku pasti akan memilih untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Jantung Muyu berdetak kencang, jadi menurutmu orang-orang ini harus dibunuh oleh Yumon. Tuan Kota Tua itu menganggupkan kepalanya, pengecut yang tidak tahu berterima kasih yang takut mati, tidak ada artinya hidup. Bantu mereka sekali saja, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Orang yang tidak tahu cara bersyukur tidak perlu membantu untuk kedua kalinya. Mereka hanya akan menyeret orang lain ke bawah. Muyu setuju dengan kata-kata Tuan Kota yang lama. Jika bahkan Tuan Kota yang lama telah membuat keputusan ini, maka Muyu juga akan menghormati keputusannya dan menonton dengan tangan terlipat. Tapi, pada titik ini, ekspresi penguasa Kota Tua berubah menjadi serius. Muyu diam-diam menunggu Tuan Kota Tua melanjutkan. Namun, aku juga tahu bahwa Iblis Yumeng dibujuk ke sini oleh ahli senior itu. Jika aku adalah senior itu, dan aku menyebabkan Kota Pasir Timur jatuh ke dalam bahaya karena aku, tidak peduli betapa tidak berterima kasihnya orang-orang ini, aku akan tetap melakukannya. Kupikir aku harus pergi dan menyelamatkan mereka. Oh, tatapan Muyu tidak pernah lepas dari mata Tuan Kota Tua. Dia ingin melihat sesuatu dari mata lelaki tua itu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau masalah ini menjadi tanggung jawab saya, maka saya harus menanggungnya. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap mereka, tapi dengan prinsip saya. Jika Yumon tidak datang ke sini karena aku, bahkan jika para pengecut ini mati di depanku, aku tidak akan mengerutkan kening. Tapi karena akulah yang memancing Yumon ke sini, maka aku harus bertanggung jawab sampai akhir. Kata-kata Tuan Kota yang lama sangat tegas. Saya mengerti. Muyu menganggup dalam diam. Penguasa Kota Tua tertawa mencela diri sendiri, tentu saja, mengatakan ini membuatku tampak sedikit terlalu percaya diri. Aku bukan senior yang kuat, jadi tidak peduli bagaimana dia menangani masalah ini. Aku akan menghormatinya. Muyu tersenyum, Tuan Kota Tua, mungkin apa yang Anda katakan adalah jawaban yang ingin dia dengar. Tuan Kota Tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya harap begitu. Mendesah, Anak muda, mengapa saya berbicara omong kosong dengan Anda? Benar, kalian berdua belum menjawab. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai Tuanmu? Saat dia berbicara, dia terbatuk-batuk lagi. Muyu tersenyum sedikit, Tuan Tua, dalam situasi ini, Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda terlebih dahulu. Ketika Anda sudah lebih baik, kami akan menganggap Anda sebagai Tuan kami. Kebetulan kami berdua mempelajari beberapa teknik penyembuhan secara kebetulan. Kami dapat membantu Anda mengobatinya terlebih dahulu. Tuan Kota Tua itu melambaikan tangannya, kemarin, formasi pertahanan kota sudah lama rusak, membuatku menderita luka parah. Aku sudah meminta Master Zeng dari Balai 100 Ramuan untuk memeriksanya. Dia memberiku sebuah pil, tapi sayangnya, lukaku terlalu serius. Ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan dengan kultifasimu. Orang tua, jangan meremehkan orang. Siaosuai mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Tuan Kota Tua itu. Aliran energi spiritual murni segera memasuki tubuh Tuan Kota Lama. Bayi kecil, kamu. Tuan Kota Tua itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang anak yang kelihatannya baru berusia 4 atau 5 tahun ternyata bisa menyuntikkan energi spiritual yang begitu kaya ke dalam tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang paling mengejutkannya adalah setelah energi spiritual ini memasuki tubuhnya, ia tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan mulai mengembara melalui meridian tubuhnya, mengatasi memar di tubuhnya. Siapa kamu sebenarnya? Tuan Kota Tua memandang Siaosuai dengan tidak percaya. Pak Tua, lebih penting bagi Anda untuk memurnikan energi spiritual itu untuk menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Mu Yu mengingatkannya. Tuan Kota yang lama tertegun sejenak. Kemudian, dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai mengatur pernafasannya. Energi spiritual Siaosuai sangat murni dan sangat langka di dunia. Jika dia bisa memperbaikinya, meskipun lukanya tidak dapat segera disembuhkan, itu akan jauh lebih baik. Mu Yu memandang Tuan Kota Tua yang sudah memasuki kondisi kultivasi dan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi seseorang seperti Tuan Kota yang lama, tetapi hanya ada sedikit orang seperti dia. Keluarga Suan Zhengtang adalah satu, begitu pula dengan penguasa Kota yang lama. Mungkin masih ada orang seperti itu di Kota Dongsha, tapi Mu Yu tidak dapat menemukan mereka satu persatu. Baiklah, energi spiritual ini cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Saya pikir dia perlu menghabiskan dua atau tiga hari untuk memperbaikinya. Siaosuai bertepuk tangan dan berdiri. Awalnya, menyembuhkan orang selalu menjadi kekuatan Mu Yu. Namun, setelah kekuatan membunuhnya memasuki tubuhnya, energi spiritualnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memperbaikinya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Siaosuai. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan membunuh Tian Siming? Siaosuai bertanya. Mu Yu merenung sejenak dan berkata, pikirkan cara untuk membantu mereka. Kamu ingin menyelamatkan mereka? Siaosuai bertanya dengan tidak senang. Mu Yu mengeluarkan beberapa botol pil penyembuhan tingkat 6 dan meletakkannya di samping Tuan Kota Lama. Lalu, dia berkata, bukan aku yang ingin menyelamatkan mereka, tapi Tuan Kota yang lama. Mu Yu membiarkan Tuan Kota yang lama membuat keputusan untuknya. Jika Tuan Kota Lama memutuskan untuk menyelamatkan mereka, maka Mu Yu akan menyelamatkan mereka. Meskipun dia tidak ingin menyelamatkan mereka, dia lebih suka orang-orang ini dibunuh. Namun, ketika dia dikelilingi oleh pembunuhan, Mu Yu mengerti bahwa setiap keputusan yang dia buat belum tentu benar. Dia membutuhkan seseorang untuk mengarahkannya ke arah yang benar. Selain itu, ada satu hal yang tidak dapat disangkal oleh Mu Yu dari kata-kata Tuan Kota Lama. Dialah yang telah menarik perhatian Yu Mon. Saya mengerti logikanya, tapi orang-orang ini menyebalkan. Xiao Suai mengerutkan bibirnya. Aku juga, jadi aku akan mencari tempat di mana tidak ada seorang pun dan membunuh Tian Siming. Orang-orang dari Stargate tidak termasuk orang yang ingin aku selamatkan. Mu Yu memandang Tian Siming, yang masih berbicara dengan sombong di langit. Niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali. Xiao Suai memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Pernahkah Anda memikirkannya? Mu Yu melihat formasi pertahanan di tangan Tian Siming dan berkata, formasi pertahanan tidak sesederhana itu. Formasi pertahanan semacam ini tidak hanya digunakan untuk bertahan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang. Pelanggaran Ya, ia dapat mengumpulkan energi spiritual dalam tubuh seorang kultifator diri untuk pertahanan, dan juga dapat mengumpulkan energi spiritual dalam tubuh seorang kultifator diri untuk menyerang. Ia juga dapat menyerap serangan Yu Mon dan mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Fungsi formasi jauh di luar imajinasi kita, kata Mu Yu. Wow, kenapa aku tidak mengetahuinya? Xiao Suai merasa seperti telah menemukan mainan baru dan menjadi bersemangat. Namun, setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jika formasi pertahanannya begitu kuat, mengapa orang tua ini sepertinya tidak tahu cara menggunakannya? Bukannya dia tidak tahu cara menggunakannya, tapi kemampuan formasi pertahanan semuanya tidak efektif, kata Mu Yu dengan suara yang dalam. Tidak efektif. Apakah karena sudah lama rusak? Xiao Suai bertanya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku merasa seperti telah disabotas seolah seseorang. Jika sudah lama rusak, energi spiritual akan hilang, dan formasi pertahanan akan kehilangan banyak runenya. Hanya ada sedikit orang yang dapat merusaknya. Formasi pertahanan. Banyak pemikiran terlintas di benak Mu Yu, tapi dia tidak punya cara untuk membuktikannya. Kalau begitu, apakah kita juga perlu bergantung pada segel penjaga istana Tian Siming yang menyebalkan itu? Xiao Suai memandang Tian Siming di udara dengan jijik. Mu Yu memandang Tian Siming dengan acuh-ta'acuh dan mendengus pelan. Setelah menyiapkan formasi peringatan di sekitar penguasa kota tua, dia menghilang dari rumah tuan kota. Setelah Tian Siming menerima segel kastelan, dia sangat bersemangat. Semuanya, terima kasih atas kebaikan Anda. Karena penguasa kota tua terluka parah dan tidak dapat memimpin kita, maka untuk sementara saya akan bertanggung jawab atas semua urusan di kota Pasir Timur. Hal pertama yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan orang yang ingin ditangkap Yu Mon dan menyerahkannya kepada Yu Mon dengan imbalan kesempatan bertahan hidup di kota Pasir Timur. Saya setuju. Tangkap orang itu. Para kultifator mandiri kembali gempar. Untuk bertahan hidup, banyak orang tidak peduli dengan kebencian mereka terhadap Yu Mon. Mereka hanya ingin menyerahkan orang tersebut untuk memadamkan bencana mendadak ini. Ada juga beberapa orang di antara kerumunan yang tidak mendukung tindakan Tian Siming. Seperti penguasa kota tua, mereka berpikir bahwa pada saat ini, mereka harus bergantung pada orang misterius kemarin. Tindakan Tian Siming sungguh konyol. Namun, Tian Siming adalah seorang tetua dari Gerbang Bintang, dan tingkat budidayanya adalah yang tertinggi di kota Pasir Timur. Dengan dukungan dari dua tetua dari Sekte Suan Ling dan Sekte Iblis Solitaire, semakin banyak orang yang setuju dengan sudut pandang Tian Siming. Jadi, meskipun mereka tidak menyukai tindakan Tian Siming, mereka tidak berani mengatakan apapun. Setelah mendapatkan segel kastelan, Tian Siming mulai menggunakannya untuk mencari Muyu. Segel kastelan itu terhubung erat dengan barisan pertahanan. Sekarang semua kultifator di atas tahap Nas Chen Sol di kota telah menjadi fondasi susunan pertahanan, Tian Siming percaya bahwa orang misterius kemarin pastilah salah satunya juga. Selama dia menggunakan segel kastelan untuk mengendalikan susunan pertahanan, dia akan dapat menemukan lokasi orang misterius itu. Namun, sekeras apapun dia memutar otak, dia tetap tidak tahu keberadaan seperti apa orang yang dia cari itu. Tian Siming sudah memulai pencariannya dengan para pendukungnya. Seluruh kota pasir timur sedang gempar. Setiap orang yang mengembangkan diri sangat bersemangat. Dengan Tian Siming sebagai pusatnya, mereka bersiap untuk menemukan orang misterius yang berada di tahap kesengsaraan. Kemudian, Tian Siming akan menggunakan segel kastelan untuk menjebak orang misterius di tahap kesengsaraan dan memaksanya menghadapi Yu Mon sendirian. Kebisingan di luar begitu keras sehingga membangunkan penguasa kota tua itu. Tuan kota tua memurnikan sedikit energi spiritual dan merasakan bahwa luka kacau di tubuhnya secara bertahap ditekan. Dia juga meragukan identitas Muyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan bertanya, teman muda, bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu? Tuan kota tua merasa kedua anak ini tidak sederhana. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Muyu sudah menghilang tanpa jejak. Dia diliputi keraguan karena dia merasakan dengan jelas bahwa dua bersaudara yang luar biasa itu ada di sini. Kapan mereka pergi? Kemudian, penguasa kota tua melihat beberapa botol ramuan di sampingnya. Dia membuka tutup botol dengan bingung. Aroma obat yang lembut tercium di hidungnya. Dia hampir berseru, obat mujarab kelas 6. Dia memastikan sekali lagi bahwa itu memang ramuan kelas 6. Dia sangat terkejut. Obat mujarab kelas 6 sangat sulit dibeli, tetapi ada sebanyak tiga di dalam botol. Ini? Ini ditinggalkan oleh kedua anak itu, Damau dan Xiao Mao. Tuan kota tua berdiri dengan tidak percaya dan melihat sekeliling. Dia bahkan berlari keluar dari kediaman tuan kota untuk mencari jejak Muyu dan Xiao Suai. Namun, tidak ada seorang pun di luar kediaman tuan kota. Semua kultifator mandiri yang berkumpul telah mengikuti Tian Siming ke menara gerbang kota. Tapi, bagaimana ini mungkin? Orang macam apa kedua anak itu? Mengapa mereka mau membantu saya? Tuan kota tua melihat ramuan di tangannya dengan bingung. Tiba-tiba, matanya melebar. Mungkinkah? Mungkinkah pemuda itu? Apakah ahli misterius itu berada pada tahap kesengsaraan melewati? Dia ingat apa yang Muyu tanyakan padanya tadi. Pihak lain telah bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan jika dia ahli dalam tahap kesengsaraan melewati. Tuan kota tua agak bingung dengan pertanyaan Muyu sejak awal, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang dia memikirkannya, sepertinya. Mungkin yang kukatakan adalah jawaban yang ingin dia dengar. Tuan kota tua itu ingat apa yang dikatakan Muyu kepadanya. Jadi, dia datang kepadaku untuk menghilangkan keraguannya. Pasti da mau dan siau mau. Saya benar-benar tua dan berkepala dingin. Bagaimana aku bisa percaya pada nama yang dibuat-buat? Tuan kota tua menepuk keningnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia meremehkan pihak lain barusan dan bahkan ingin menjadikannya sebagai muridnya, wajahnya masih sedikit panas. Pantas saja kedua anak ini begitu tenang saat saya ingin menjadikan mereka sebagai murid saya. Mereka sama sekali tidak bersemangat. Ternyata kultivasi mereka sudah lama melampaui saya. Di hadapan seseorang di surga kesembilan tahap unifikasi yang ingin menjadikannya sebagai muridnya, anak muda biasa seharusnya merasa tersanjung. Namun, Muyu dan Xiao Suai terlalu tenang. Jika itu masalahnya, lalu apa yang akan dia lakukan sekarang? Tuan kota tua kembali khawatir. Dia khawatir telah menyesatkan pikiran pemuda itu dan merasa tidak nyaman. 825 Pada saat ini, Tian Ziming telah menjadi penguasa kota-kota Dong Xia yang baru karena kekuatan dan prestisinya. Dia memimpin seluruh warga kota ke puncak gerbang kota, bersiap menggunakan segel penguasa kota untuk mengendalikan arai pertahanan kota guna menemukan orang misterius dari kemarin. Tian Ziming jelas tahu cara menggunakan segel penguasa kota. Segel penguasa kota bersinar dengan cahaya yang kuat di tangannya dan langsung menyatu dengan susunan pertahanan kota. Rune seluruh arai pertahanan kota juga mulai mengalir seperti riak air misterius. Semua orang merasakan Rune di tubuh mereka diaktifkan dan terhubung dengan arai pertahanan kota. Fondasi susunan arai pertahanan kota tidak hanya terdiri dari para penggarap di atas tahap jiwa baru lahir, tetapi juga seluruh warga kota. Bahkan manusia yang tidak memiliki budidaya pun menjadi bagian dari fondasi susunan. Kemarin, He Jinglong hanya mengumpulkan para penggarap di atas tahap Naschen Sol karena mereka adalah fokus utama. Jumlah orang yang tersisa terlalu banyak dan akan sulit untuk mengerahkan mereka, jadi dia tidak membiarkan mereka berpartisipasi secara langsung. Namun, di kemudian hari, mereka yang belum mencapai tahap Naschen Sol juga menjadi fondasi susunannya. Segel penguasa kota bersinar terang, dan tiba-tiba, kabut emas kabur muncul di udara, membuatnya sulit untuk dilihat. Dalam kabut kabur ini, ada titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kecerahan titik cahaya bintang ini tidak seragam, dan setiap titik mewakili seseorang di kota Dongsha. Semakin terang setitik cahaya bintang, semakin kuat orang tersebut. Menemukannya. Tian Ziming dengan cepat melihat bintang paling terang di antara titik cahaya bintang yang mempesona. Itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan, dan di dalam cahaya itu, ada niat membunuh yang tak tertandingi. Semua orang terkejut, dan mereka semua ingin melihat siapa orang ini. Biarkan aku mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Sebuah tanda muncul di tangan Tian Ziming, dan dia dengan cepat meraih bintang paling terang. Semua penggarap di bawah gerbang kota juga menunggu Tian Ziming. Selama Tian Ziming menggunakan susunan pertahanan kota untuk menjebak penggarap tahap kesengsaraan melampaui ini dan menyerahkannya kepada klan iblis Yumeng, krisis kota pasir timur akan terselesaikan. Namun, saat rune Tian Ziming melilit bintang, bintang itu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang sangat menakutkan, langsung menabrak tubuh Tian Ziming. Warna kulit Tian Ziming berubah. Niat membunuh yang mengerikan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Bajingan. Cahaya biru tiba-tiba muncul di depan dada Tian Ziming, menghalangi serangan itu. Bang. Tian Ziming mundur dengan keras dan menstabilkan pijakannya di udara. Saat ini, bintang yang mempesona telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana orang itu? Bukankah dia tidak mampu melawan segel penguasa kota? Orang-orang yang menunggu di gerbang kota semuanya kebingungan. Tian Ziming dengan dingin melirik semua orang yang hadir, lalu menemukan sosok tuan kota tua di antara kerumunan dan berteriak, He Jinglong, segel tuan kota tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, kamulah yang diam-diam merusaknya. Apa? He Jinglong sebenarnya berani melakukan ini? Sebagai penguasa kota sebelumnya, dia berani melawan kita dan mengabaikan kehidupan orang-orang di kota. Tangkap dia. Ketika semua kultifator mendengar kata-kata Tian Ziming, mereka segera menjadi marah dan mengarahkan tombak mereka ke arah penguasa kota lama, He Jinglong. Tuan kota tua baru saja bergegas ke menara gerbang kota untuk memeriksa situasinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia mendapati semua orang memandangnya dengan marah. Tian Ziming, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kapan aku mengutak atik segel tuan kota? Tuan kota tua itu berteriak dengan marah. Dia tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan Tian Ziming secara misterius menambahkan kejahatan pada namanya. Tian Ziming mendengus dan berteriak, He Jinglong, jangan pura-pura bodoh denganku. Kekuatan segel tuan kota diketahui oleh kita semua dari delapan gerbang. Jika kami mengumpulkan kekuatan seluruh kota, kami yakin bahwa kami dapat menjebak seseorang di tahap kesengsaraan. Namun, orang itu baru saja hampir membunuhku. Jika saya tidak memiliki teknik rahasia untuk melindungi tubuh saya, saya khawatir saya akan mati di tangan orang itu. Apa niat Anda? Niat apa yang aku punya? Hahaha, saya benar-benar merasa kasihan pada kalian semua. Tuan kota tua itu tertawa keras, tetapi matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tian Ziming ini sungguh bodoh. Tian Ziming berteriak dengan dingin, Sebagai penguasa kota sebelumnya, kamu merusak segel penguasa kota dan melindungi orang itu. Kamu pantas mati. Rekan Daois Zhuang Hong, Rekan Daois Leng Kyufeng, kalian berdua bunuh dia sebagai peringatan. Zhuang Hong berkata dengan ragu-ragu, Tuan kota, itu tidak terlalu bagus, bukan? Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota yang lama. Jika kita membunuhnya sekarang. Tian Ziming berkata dengan tegas, Sebagai penguasa kota saat ini, saya harus bertanggung jawab atas kehidupan semua orang di kota. Alasan mengapa segel tuan kota tidak melepaskan kekuatan penuhnya adalah karena pemilik segel tuan kota tetaplah dia. Jika dia dengan sengaja melawan kita, maka orang-orang di kota ini akan mati. Tian Ziming melirik semua orang dan berkata, Jika dia tidak mau menyerahkan segel tuan kota kepada kita, maka kita harus membunuhnya. Jika tidak, segel tuan kota tidak akan berganti pemilik, dan kita akan dibunuh oleh Yumon. Semua orang di menara gerbang kota sangat marah. Mereka menatap tuan kota tua itu dengan kebencian dan mulai mengutuk. Kamu pencuri tua, apakah kamu mencoba menjebak kami di tempat yang tidak benar? Bunuh pencuri tua yang tidak tahu malu ini. Bunuh dia dan kita bisa menangkap orang itu. Ya, bunuh pencuri tua ini. Untuk bertahan hidup, semua orang meraum dengan marah dan mengepung penguasa kota tua. Beberapa orang bahkan meludahinya, dan beberapa orang bahkan melemparkan sesuatu ke arahnya. Tuan kota tua berdiri sendirian di tengah kerumunan. Semua orang menghindarinya, dan dia merasakan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Zhuang Hong dan Leng Kyufeng saling berpandangan. Kemudian, mereka berdiri dan berkata, Taoise He, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan seluruh kota. Serahkan metode lengkap menggunakan segel tuan kota, dan kami dapat menyelamatkan nyawa Anda. Selamatkan hidupku. Tuan kota tua itu memandang ke langit dan tertawa getir. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Apa yang salah dengan dunia ini? Dia ingat bahwa dia baru saja membuat keputusan untuk pemuda itu. Sekarang dia memikirkannya, rasanya agak menggelikan. Lupakan, apa susahnya menginginkan aku mati. Anda tidak perlu melakukannya. Aku akan mengakhirinya sendiri. Pedang terbang muncul di tangan tuan kota yang lama. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan lembut mengelus pedangnya, dan wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Kamu seharusnya terbiasa membunuh Yumon. Aku selalu ingin menggunakan darah Yumon untuk memberi makanmu, tapi aku tidak menyangka, aku tidak menyangka. Darah yang menodaimu pada akhirnya berasal dari tubuhku. Tuan kota tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pada kutukan yang ditujukan padanya. Hatinya sudah lama tenggelam ke dasar lembah. Kapan kelompok orang ini memahami bahwa klan Iblis Yumeng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Kapan mereka akan memahami bahwa darah umat manusia tidak dapat dilupakan? Mungkin hal itu tidak akan terjadi lagi. Dia menatap ke langit, ke arah Yumon di luar formasi pertahanan. Yumon itu tampak seperti sedang menonton lelucon, menyaksikan tindakan buruk para penggarap kota Dongsha. Penduduk kota Dongsha tidak ingin bertarung dengan Yumon di luar. Sebaliknya, mereka ingin memaksa rakyatnya sendiri untuk mati. Cepat mati! Jangan buang waktu kita. Kita masih harus menemukan orang yang Yumon inginkan. Itu benar. Semua kultifator mendesak dengan penuh semangat dari samping. Tidak sabar menungguku mati. Saya, He Jinglong, telah menjalani kehidupan yang murah hati. Aku punya tekad untuk membunuh Yumon, tapi pada akhirnya, aku hanya bisa bunuh diri. Hahaha! Tuan kota tua itu perlahan menutup matanya. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebaskannya ke lehernya sendiri. Mendesah! Sebuah desahan datang dari kerumunan. Sinar cahaya melintas melewati sisi tuan kota yang lama. Dalam sekejap mata, penguasa kota yang lama telah menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang telah terjadi? Di mana pencuri tua itu? Dia sudah pergi. Siapa yang menyelamatkannya? Itu pasti orang misterius itu. Keduanya benar-benar saling kenal. Pencuri tua itu melindungi orang itu. Tangkap dia. Melihat tuan kota tua He Jinglong tiba-tiba menghilang, semua penggarap meraung marah. Mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan penguasa kota yang lama, tetapi tidak ada apa-apa. Wajah Tian Ziming sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa He Jinglong akan diselamatkan tepat di depan hidungnya. Ini hanyalah sebuah provokasi baginya, penguasa kota yang baru. Temukan He Jinglong untukku. Tian Ziming meraung dengan marah. Di gang yang kosong, tiga sosok muncul. Tuan kota tua itu duduk di sudut, wajahnya kuyuh. Muyu berdiri di depannya, diam. Setelah sekian lama, tuan kota tua itu mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya. Dia tersenyum pahit, orang itu benar-benar kamu. Muyu menatap mata tuan kota tua yang keruh dan sedih. Dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Pedangmu. Xiao Suai menyerahkan pedang terbang itu kepada tuan kota tua dan berkata, kakek, pedang itu digunakan untuk membunuh penjahat, bukan untuk membunuh dirimu sendiri. Tuan kota tua mengambil pedang dari Xiao Suai dan tersenyum pahit, kamu benar. Setelah hening beberapa saat, Muyu berkata, kamu orang baik. Yang harus mati adalah mereka, bukan kamu. Orang baik. Tuan kota tua menengadah ke langit dan menghela nafas, sulit menjadi orang baik. Saat aku bertanya padamu, jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Kamu memberiku jawaban, kata Muyu. Tuan kota tua tersenyum pahit, Maaf, saya menyinggung perasaan Anda. Saya tidak tahu saat itu. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk bermegah di depan Anda. Kamu bilang kamu ingin menyelamatkan mereka, jadi aku ingin menyelamatkan mereka. Kata Muyu. Bibir tuan kota tua itu menggeliat dua kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi apakah kamu masih ingin menyelamatkan mereka sekarang? Muyu bertanya. Semua orang di kota mengarahkan tombak mereka ke arah penguasa kota yang lama. Mereka ingin membunuhnya agar Tian Xi Ming dapat mengendalikan segel tuan kota secara lengkap. Kehidupan dan kematiannya tidak layak untuk disebutkan di mata orang-orang itu. Tuan kota tua menundukkan kepalanya, mau atau tidak, apa bedanya sekarang? Itu penting. Mereka ingin membunuhmu sekarang. Kamu sudah memegang kendali, tapi jika kamu masih ingin menyelamatkan mereka sekarang, aku akan melakukannya, kata Muyu serius. Tuan kota yang lama tercengang. Dia menatap Muyu lagi dan menatap matanya, mencoba melihat sesuatu di mata Muyu, tapi tatapan Muyu tenang. Mengapa? Apakah pendapat saya penting bagi Anda? Saya hanyalah orang tua yang tidak berguna, orang tua yang dihina oleh orang lain. Mengapa kamu percaya padaku, Tuan kota yang lama bingung? Muyu berkata, karena ini adalah kotamu. Kamu memiliki hak untuk memutuskan hidup dan mati mereka. Tuan kota tua tertawa mencela diri sendiri, ini bukan lagi kotaku. Sekarang, bahkan aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Sebagai penguasa kota sebuah kota, dia dibenci oleh orang-orang pengecut di kota itu. Dia tidak lagi memiliki gengsi sebagai penguasa kota. Jadi, kamu sudah menyerah pada mereka. Muyu berkata, aku yakin aku bisa menggunakan formasi pelindung kota dan segel penguasa kota untuk melawan Yumon, tapi jika kamu menyerah, aku juga akan menyerah. 826. Tuan kota tua itu terengah-engah saat dia melihat wajah muda Muyu yang sepertinya telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya aneh muncul di matanya. Meskipun mata lelaki tua ini buruk, saya masih dapat melihat bahwa Anda bukanlah orang yang bimbang. Mengapa Anda menyerahkan keputusan ini ke tangan saya? Saya khawatir ini tidak sesederhana menjadi kota saya. Muyu mengangguk. Mata tuan kota tua itu sangat akurat. Saya khawatir keputusan yang saya ambil salah, kata Muyu jujur. Dia tidak ingin menyelamatkan penduduk kota ini. Dia merasa orang-orang ini tidak layak diselamatkan. Dia lebih suka 100 ribu orang ini dibunuh oleh Yumon. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia akan merasa terkejut. Pemikiran seperti ini tidak masuk akal. Dia takut dia merasakan perasaan seperti ini karena kekuatan pembantaian. Ketika kekuatan pembantaian mengelilinginya, hatinya dipenuhi permusuhan. Dia takut keputusan apapun yang diambilnya salah, jadi dia menggunakan keluarga Suan Zengtang sebagai standar untuk menyeimbangkan pandangannya tentang benar dan salah. Dia ingin membiarkan penguasa kota tua, yang merupakan orang pemberani dan bertanggung jawab, membuat keputusan hidup dan mati seperti ini untuknya. Tuan kota tua itu menghela nafas. Anda menyerahkan nyawa 100 ribu orang di kota Dongsa ke tangan saya. Saya tersanjung. Ini adalah tanggung jawab yang berat. Nyawa 100 ribu orang berada di tangan semua orang. Sulit bagi siapapun untuk mengambil keputusan. Saya khawatir saya akan melakukan kesalahan, tapi saya yakin pak tua itu tidak akan melakukan kesalahan. Muyu telah menyembunyikan niat membunuhnya. Dia ingin membunuh Tianziming, tetapi dia tahu bahwa begitu dia mulai membunuh orang, dia tidak akan bisa berhenti. Jika salah satu Tianziming jatuh, akan ada Tianziming kedua yang berdiri. Dia hanya bisa terus membunuh sampai dia membunuh orang terakhir di kota yang ingin menekannya. Jadi dia menahan niat membunuhnya dan tidak langsung membunuh Tianziming. Dia membutuhkan bimbingan Tuan Kota Tua. Saya tidak akan membuat kesalahan. Tuan Kota Tua memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Jika orang sepertimu menyerah pada mereka, maka aku akan menyerah pada mereka. Aku perlu menemukan di mana kentunganku, kata Muyu dengan serius. Dia ingin menghindari kendali oleh kekuatan pembantaian. Tuan Kota Tua menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pikirannya dipenuhi dengan wajah jelek dari para penggarap diri yang tidak tahu berterima kasih, serakah, dan pengecut. Mereka yang mengutuknya, mereka yang ingin membunuhnya, dan mereka yang ingin berkompromi dengan Yumon, membuat hatinya sakit. Dia merasa seolah-olah dunia ini tertutup debu dan kotoran. Orang-orang di seluruh kota tampak begitu konyol dan tidak berdaya. Orang-orang ini sama sekali tidak layak untuk hidup. Keberadaan mereka merupakan duka bagi umat manusia. Maaf, tapi aku tidak bisa mengambil keputusan ini untukmu. Air mata keruh mengalir dari mata Tuan Kota Tua itu. Dia tidak bisa melawan hati nuraninya. Muyu telah memberinya keputusan ini, jadi dia harus bertanggung jawab. Keduanya memiliki skala di hati mereka. Kehidupan seratus ribu orang tidak berarti apa-apa dalam skala ini. Itu sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Apa yang sebenarnya diukur oleh skala ini adalah prinsip dan keyakinan mereka sendiri, yang jauh lebih penting daripada kehidupan seratus ribu orang. Tuan Kota Tua tidak memiliki keberanian untuk mengambil timbangan. Muyu juga tidak bisa memahami skalanya. Saya mengerti. Muyu mengangguk. Tuan Kota Tua memandang Muyu. Saya minta maaf. Kamu sudah memberiku jawabanmu. Ayo pergi. Muyu membantu Tuan Kota Tua itu berdiri dan menghapus tanda susunan perlindungan kota dari tubuh Tuan Kota Tua itu. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu? Tuan Kota Tua bertanya dengan lelah. Aku Muyu. Muyu, kamu Muyu. Tubuh Tuan Kota Tua itu bergetar. Dia tersenyum pahit. Jadi, kamu adalah murid dewa sejati. Aku buta dan melebih-lebihkan diriku sendiri. Sebenarnya aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak, kamu layak mendapatkan rasa hormatku. Muyu mendukung penguasa Kota Tua dan bersiap meninggalkan gang. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di gang. Matanya berkilat ragu. Apa yang salah? Apakah mereka mengejar kita? Tuan Kota Tua mengamati gang itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Muyu menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ayo pergi ke loka karya binatang mistik. Pak Tua, Anda tidak bisa lagi menunjukkan wajah Anda di depan umum. Ketiga sosok itu menghilang ke dalam gang sekali lagi. Tidak lama setelah mereka pergi, sesosok tubuh perlahan muncul di gang. Apakah mereka memperhatikanku? Di ujung gang, sesosok tubuh berdiri di pojok seolah-olah dia sudah lama berdiri di sana. Apa yang akan kamu lakukan? Dia menatap ke arah di mana Muyu menghilang dan mendengar kutukan keras dari jauh. Hembusan angin bertiup dan sosoknya pun menghilang. Muyu membawa penguasa kota tua itu kembali ke loka karya binatang mistik. Suan Zengtang dan keluarganya sedang menunggu Muyu. Mereka merasa lega saat melihat Muyu kembali. Tuan muda, kamu kembali. Untungnya, saya berpikir. Suan Zengtang tiba-tiba melihat penguasa kota tua di samping Muyu dan segera menutup mulutnya tepat waktu. Dia berkata dengan terkejut, Tuan kota. Insiden di kota pasir timur sempat menimbulkan keributan. Mustahil bagi Suan Zengtang untuk tidak mengetahuinya. Saya bukan lagi penguasa kota. Tuan kota tua itu menggelengkan kepalanya. Suan Zengtang memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Itu benar, Tuan muda, Anda harus segera melindungi penguasa kota tua. Para tetua gerbang bintang di luar menjadi marah karena dipermalukan. Mereka memimpin seluruh kota untuk mencari dari rumah ke rumah untuk menemukan penguasa kota tua. Tuan kota tua melirik Suan Zengtang dan sedikit tergerak. Ketika Suan Zengtang melihatnya, dia tidak khawatir akan terlibat, tetapi dia akan dianiaya. Ternyata masih ada beberapa orang yang berakal sehat. Saya mengerti, Paman Suan. Saya harus merepotkan Anda untuk merahasiakan masalah penguasa kota tua. Kata Muyu. Suan Zengtang berkata dengan wajah serius, Tuan muda, jangan khawatir. Tuan kota tua adalah orang yang baik. Kami pasti akan tutup mulut. Benar, kami tidak takut mati seperti mereka. Tuan muda, tolong beritahu kami bagaimana Anda ingin melindungi Tuan kota tua. Suan Zengtang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, kata penguasa kota tua itu dengan penuh rasa terima kasih. Ketika semua orang di kota ingin membunuhnya, keluarga Suan Zengtang bersedia melindunginya. Hal ini membuat penguasa kota tua memahami bahwa tidak semua orang di kota pasir timur tidak berterima kasih. Muyu berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada tempat di kota pasir timur yang benar-benar aman? Tuan kota tua itu menggelengkan kepalanya. Jika Tian Ziming ingin mencari dari rumah ke rumah, dia akan menggunakan kekuatan seluruh kota. Dimanapun dia bersembunyi, itu tidak akan aman. Tuan Muyu, menurutku kamu tidak perlu repot. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Tuan Muyu, Tuan kota tua, apa yang baru saja Anda katakan? Muyu, Suan Zengtang memandang penguasa kota tua dengan kaget, lalu menatap Muyu. Tuan kota tua tercengang. Kamu, kamu tidak tahu. Suan Zengtang, Suan Sitong, dan Chi San saling memandang. Tapi, Tuan Muda, kamu, kamu benar-benar, Suan Zengtang terkejut. Maafkan aku, kukira mereka mengetahui identitasmu. Tuan kota tua itu sedikit bingung. Dia tahu bahwa dia tidak sengaja membiarkannya lolos. Muyu terdiam sejenak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau mereka tahu. Mereka bisa mempercayaiku. Astaga, tidak heran, tidak heran. Saya tahu Tuan Muda itu bukanlah orang biasa. Anda sebenarnya adalah murid dewa sejati. Saya sangat terkejut. Suan Zengtang teringat kembali saat pertama kali bertemu Muyu. Dia dengan mudah membunuh binatang iblis peringkat ke-6 dan ke-7, dan kemudian Muyu dengan rapi memotong kepala Yi Fei Ying dari Sekte Kekaisaran Bumi. Bagaimana seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa menjadi orang yang tidak dikenal? Suan Sitong dan Chi San juga terkejut. Keduanya memandang Muyu dengan lebih hormat. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku, kata Muyu. Tuan Muda, jangan khawatir. Bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami, kami akan merahasiakannya untuk Anda. Suan Zengtang menganggup dengan sungguh-sungguh. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan murid dewa sejati ketika dia secara tidak sengaja memasuki hutan untuk berburu binatang iblis? Ini adalah seorang jenius terkenal di peringkat abadi tertinggi. Dia sangat beruntung bisa bertemu Muyu hari itu. Muyu berkata, biarkan Tian Ziming melakukan apapun yang dia inginkan. Aku akan melindungimu. Lalu dia berkata kepada Suan Zengtang, Benar, Pak Man Suan. Bantu aku memeriksa kemana Tian Ziming dan anak buahnya mencari. Kembalilah dan lapor padaku. Ya, Tuan Muda. Suan Zengtang tidak bertanya lagi. Dia dengan cepat melompat dan keluar dari workshop binatang mendalam. Pak Tua, saya akan membentuk formasi pada Anda untuk menyembunyikan wajah asli Anda. Ganti pakaian Anda dan sembunyi di tengah kerumunan. Jangan bersuara. Pola formasi di tangan Muyu melonjak lagi dan menempel di wajah Tuan Kota Tua. Dia juga melemparkan formasi ilusi seratus wajah ke wajah penguasa kota tua dan menyamarkannya sebagai pria paru baya yang tidak dikenalnya. Apakah akan ada masalah dengan formasi ini? Suan Zitong bertanya dengan lembut. Yang saya maksud adalah, Tian Ziming adalah penguasa kota-kota pasir timur. Tingkat budidayanya sangat tinggi. Maaf, saya lupa bahwa Anda adalah murid dewa sejati. Suan Zitong tersenyum malu. Di depan Muyu, apa itu Tian Ziming? Jangan khawatir, orang seperti dia tidak akan bisa melihatnya. Kata Muyu. Penguasa kota yang lama dengan cepat berganti pakaian baru. Muyu juga menggunakan teknik arai untuk menutupi auranya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Terima kasih, tuanku. Tuan Kota Tua itu membungkuk. Pak Tua, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya akan melindungi orang-orang yang perlu saya lindungi. Muyu membantu penguasa kota tua itu berdiri dan berkata, jika seseorang bergegas masuk untuk mencari nanti, berbaurlah dengan kerumunan dan jangan bersuara. Jika seseorang bertanya, katakan saja bahwa Anda adalah karyawan dari bengkel binatang yang mendalam. Ya, Tuan Kota Tua itu mengangguk. Pak Tua, silakan pergi ke kamar untuk menyembuhkan lukamu dulu. Kata Muyu. Suan Zitong buru-buru membantu penguasa kota tua itu ke ruangan lain. Hanya Muyu dan Suai Kecil yang tersisa di halaman. Suai Kecil duduk di atas meja dan memandang Muyu dengan rasa ingin tahu, jadi. Muyu, apa keputusanmu sekarang? Muyu duduk dan menatap Yumon yang masih menatap langit di atas kota pasir timur. Dia kemudian berkata, keputusan penguasa kota tua adalah keputusanku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tadi. Suai Kecil berkata dengan bingung. Dia mengatakannya. Ketika Tuan Kota Tua berkata bahwa dia tidak bisa membuat keputusan untuk Muyu, Muyu sudah mengerti apa keputusan Tuan Kota Tua itu. 827 Seluruh kota menjadi gempar. Muyu menyelamatkan penguasa kota tua di depan semua orang dan membuat marah seluruh kota. Mereka semua ingin membunuh penguasa kota tua dan membiarkan Tian Xi Ming sepenuhnya mengendalikan segel penguasa kota. Hanya dengan begitu Tian Xi Ming dapat menggunakan segel penguasa kota dan susunan perlindungan kota untuk menjebak penggarap tahap melewati kesengsaraan yang misterius. Kelompok idiot ini berpikir bahwa selama mereka bekerja sama, mereka tidak perlu khawatir tentang kultifator tahap melewati kesengsaraan misterius yang menyerang mereka dengan prestise delapan gerbang. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin tidak bermoral. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka masih hidup karena Muyu tidak ingin membunuh orang di depan semua orang. Sekarang, setiap kali Muyu membunuh seseorang, aura jahat di hatinya akan berkembang dan kekuatan membunuh akan memiliki pengaruh yang lebih dalam padanya. Begitu dia mulai membunuh, dia akan mengalami pembantaian sedingin es. Dia akan terus membunuh dan jika komandan kecil tidak menghentikannya, seluruh kota akan dibunuh olehnya. Oleh karena itu, Muyu menahan diri. Hal ini juga memberikan alasan bagi kelompok orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi untuk menjadi lebih tidak bermoral. Setiap rumah dan setiap sudut kota pasir timur digeledah. Mereka mencari kemana-mana keberadaan tuan kota tua itu. Karena kota pasir timur terjebak oleh formasi lima elemen YUMON, penguasa kota lama pasti masih berada di kota. Selama mereka mengumpulkan kekuatan seluruh kota, penguasa kota tua tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Untuk bertahan hidup, kelompok penggarap diri ini dapat mengirim orang lain ke kematian mereka. Gairah mereka selalu digunakan untuk berurusan dengan bangsanya sendiri. Segera, Tian Ziming memimpin para pembudidaya diri keloka karya binatang mistik. Tuan kota tua menundukkan kepalanya dan berbaur dengan kerumunan, dilindungi oleh Muyu di belakangnya. Keluarga Suan Zengtang juga memandang kelompok pembudidaya diri ini dengan rasa takut dan gentar, membiarkan mereka mencari. Para penggarap diri ini sangat biadab. Setelah mereka bergegas masuk, mereka tidak mempedulikan hal lain. Mereka membuka setiap pintu dan langsung mencari orang. Mereka bahkan tidak membiarkan Nyonya Suan, yang sedang berbaring di tempat tidur dan dilahap oleh api surgawi, pergi. Dia dikejar ke halaman untuk diinterogasi. Apa yang menutupi tanganmu? Tian Ziming menatap tangan Nyonya Suan. Karena Nyonya Suan memegang Frost Tone, hal itu menarik perhatian Tian Ziming. Suan Zengtang buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, Tuan, istri saya diserang oleh pangkat surga Huo Yu Meng di luar kota pasir timur bulan lalu. Apinya belum padam. Ini adalah batu beku yang dapat mengurangi rasa sakit. Nyonya Suan menunjukkan api di tangannya kepada semua orang. Semua orang mengerutkan kening saat melihat nyala api di tangan Nyonya Suan. Mengapa Huo Yu Meng hanya menyerangmu padahal ada begitu banyak orang lain? Apakah kamu juga orang yang dicari Yu Mon? Tian Ziming mendengus dingin. Ekspresi Suan Zengtang berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, Tuan, Anda salah paham. Saat itu, Huo Yu Meng menyerang banyak orang, dan banyak orang meninggal karenanya. Kami jauh, jadi kami terhindar. Banyak orang yang mengetahui hal ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada orang lain. Segera, seorang kultifator keluar dari belakang dan membisikkan beberapa kata di telinga Tian Ziming, membenarkan hal ini. Fire Yu Mon sudah sering muncul di dekat kota pasir timur sejak beberapa bulan lalu. Beberapa waktu lalu, ia memang menyerang banyak penggarap. Saat itu, Suan Zengtang dan istrinya sedang berburu binatang iblis ketika mereka bertemu dengan Huo Yu Meng. Namun, Tian Ziming dengan dingin berkata, klan iblis Huo Yu Meng menyerang kita. Dengan metode mereka, mereka tidak akan membiarkan pengikut Siu Zen manapun pergi. Hanya istri Anda yang selamat. Apakah istri Anda berarti bagi mereka? Suan Zengtang dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, saya dan istri saya sama-sama berasal dari sekte kecil. Kami telah berada di kota pasir timur selama bertahun-tahun. Kami hanyalah penggarap biasa. Jika Anda bersikeras mengatakan apa maksud kami terhadap Yu Mon, maka saya, saya khawatir kami adalah musuh. Tuan, harap dipahami. Tian Ziming mengamati semua orang, dan berkata, klan iblis Yu Meng selalu membunuh tanpa mengedipkan mata. Kamu yang bertahan di tangan mereka kemungkinan besar merupakan penghinaan bagi mereka. Mungkin mereka memutuskan untuk menyerang kota pasir timur karena marah. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kita, para kultifator, berhak dibunuh oleh Yu Mon? Suan Zengtang sangat marah dengan kata-kata Tian Ziming. Istrinya menderita karena Huo Yu Meng. Dia sangat membenci Yu Mon, tapi dia tidak menyangka Tian Ziming akan mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab di saat seperti ini. Berani sekali kamu. Anda berani mempertanyakan kata-kata saya. Tian Ziming menegur dengan dingin. Suan Zengtang mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, kami hanyalah penggarap biasa. Jika Fire Yu Mon benar-benar datang untuk istri saya seperti yang Anda katakan, maka itu seharusnya sudah datang sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Huff, bagaimana saya tahu apa yang dipikirkan Fire Yu Mon? Namun, saya sekarang adalah penguasa kota-kota pasir timur. Segala sesuatu harus dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Apapun yang terjadi, saya harus bersiap sepenuhnya. Jika Huo Yu Meng ingin membunuh istrimu, demi semua orang di kota pasir timur, kamu harus berkorban dan membiarkan Huo Yu Meng membunuhmu. Teriak Tian Ziming. Biarkan Huo Yu Meng membunuhmu. Hati Mu Yu dipenuhi amarah. Tian Ziming sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, yang tidak disangka Mu Yu adalah bahwa para penggarap yang mengikuti Tian Ziming sebenarnya setuju dengan kata-kata Tian Ziming. Satu demi satu, mereka mengemakan kata-kata Tian Ziming. Benar, kita harus menangkap wanita ini. Setelah tiga hari, kita harus menyerahkannya juga. Dia lolos dari bencana terakhir kali. Jika kita menyerahkannya ke Huo Yu Meng untuk ditangani, aku yakin Huo Yu Meng akan melakukannya. Melampiaskan amarahnya setelah membunuhnya. Pada saat itu, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih besar. Benar, kita harus menyerahkan wanita ini. Demi kelangsungan hidup kota pasir timur, kita harus berkorban. Itu benar. Jika Huo Yu Meng melihat kita menyerahkan seorang penggarap yang belum mati terbakar oleh api surgawi, dia pasti akan sangat puas. Dengan begitu, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih besar. Tangkap dia. Para penggarap mulai berbicara dengan fasih menentang Nyonya Suan. Pada saat hidup dan mati ini, mereka tidak memikirkan bagaimana cara berperang melawan Yu Meng. Sebaliknya, mereka memikirkan cara mengjilat Huo Yu Meng di luar. Bagaimana cara membuat Huo Yu Meng melampiaskan amarahnya dan melepaskan manusia kota pasir timur. Kalian, bagaimana bisa kalian semua? Tidak ada yang boleh menangkap istriku. Suan Zeng Tang dengan panik melindungi Nyonya Suan di belakangnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini akan begitu pengecut. Mereka semua berpikir bahwa mengirimkan korban yang tidak bersalah ke Huo Yu Meng akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu tidak diperbolehkan menyentuh ibuku. Suan Sitong berteriak dan juga melindungi Nyonya Suan di belakangnya. Cisan juga dengan panik mengepung Nyonya Suan bersama Suan Zeng Tang dan Suan Sitong, menghadapi para penggarap yang agresif. Wajah Nyonya Suan pucat. Ia juga tak menyangka akan menjadi sasaran kritik publik. Para penggarap yang membantu pencarian ini semuanya ingin menangkapnya. Mu Yu mengepalkan tangannya. Hatinya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang seperti Tian Ziming pantas mati. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Dia tidak ingin membunuh di depan banyak orang. Setelah Tian Ziming meninggal di lokakarya binatang mistik, semua penggarap di kota pasir timur akan mengarahkan tombak mereka ke lokakarya binatang mistik. Mu Yu tidak bisa melibatkan orang-orang di sini. Mu Yu dengan dingin berkata, Yu Mon hanya akan merasa lega setelah membunuh manusia. Saya percaya bahwa itu bukan hanya Nyonya Suan. Jika ada di antara anda penggarap yang dikirim ke Yu Mon, Yu Mon akan membunuh anda untuk melampiaskan amarahnya. Karena anda terus mengatakan bahwa anda akan mengorbankan diri anda demi kehidupan semua orang di kota pasir timur, mengapa anda tidak mengambil inisiatif untuk menonjol dan mengirim delapan atau sepuluh dari anda ke Yu Mon untuk mati. Kata-kata Mu Yu membuat semua orang yang hadir terdiam. Semua orang memandang Mu Yu dengan bingung. Saat ini, semua orang ingin berkompromi dengan Yu Mon karena mereka rakus hidup dan takut mati. Mereka ingin mengirim Nyonya Suan keluar untuk dibunuh oleh Fire Yu Mon untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana mereka mau mengambil inisiatif untuk menonjol? Huff, siapa kamu? Anda berani menyesatkan orang dengan kebohongan anda. Apakah kamu sedang mencari kematian? Tian Ziming menatap Mu Yu dengan sikap sombong. Saya hanya seorang pekerja di Mystic Beast Workshop. Mu Yu memandang Tian Ziming dengan ekspresi dingin. Kilatan dingin melintas di matanya dan terpantul di mata Tian Ziming. Tiba-tiba, hati Tian Ziming bergetar tanpa alasan. Tian Ziming mengira matanya sedang mempermainkannya. Dia dengan tajam menyipitkan matanya dan berteriak. Seorang pekerja kecil berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Saya pikir saya juga harus menangkap anda dan mengirim anda ke Fire Yu Mon untuk dieksekusi. Niat membunuh melonjak di hati Mu Yu. Niat membunuh akan menyebar. Orang idiot seperti Tian Ziming tidak pantas untuk hidup. Tidak sekarang. Suai kecil meraih tangan Mu Yu tepat waktu dan mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuh di tubuh Mu Yu. Jika dia membunuh di depan begitu banyak orang, dia harus menghadapi semua penggarap. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, kemungkinan besar dia akan terus membunuh sampai dia membunuh semua orang. Selain itu, dia akan membahayakan semua orang di Mystic Beast Workshop. Aku akan membunuhnya malam ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kata-kata Suai kecil bergema di hati Mu Yu. Pada saat ini, seorang lelaki tua botak tiba-tiba keluar dari kerumunan. Dia berjalan ke sisi Tian Ziming dan berkata dengan hormat, Tuanku, harap tenang. Tuanku, kita masih harus bergegas menemukan orang itu. Bagaimana kalau Anda menyerahkan masalah ini kepada orang rendahan ini? Siapa kamu? Tian Ziming memandang lelaki tua botak itu dan bertanya. Orang tua botak itu membungkuk dengan rendah hati dan tersenyum meminta maaf. Tuanku, orang rendahan ini adalah tetua agung dari Sekte Laut Terbakar, Gao Yixing. Keduanya adalah anggota Sekte Laut Terbakar milikku. Tuanku, jangan khawatir, aku akan melakukannya pikirkanlah mereka. Mereka, Tuanku, lebih penting bagi Anda untuk pergi dan menangkap para penjahat. Bagaimanapun, kota pasir timur telah ditutup, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Tian Ziming mengamati lelaki tua botak itu dan mengangguk, Aku ingat kamu. Kamulah yang memberiku nasihat kemarin. Sangat bagus. Karena mereka adalah orang-orangmu, jangan kecewakan aku. Ya, ya, ya. Tuanku masih ingat yang rendahan ini. Yang rendahan ini benar-benar tersanjung. Tuanku, jangan khawatir. Yang rendahan ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Orang tua botak itu hampir tertunduk ke tanah. Tian Ziming mendengus dan kemudian pergi bersama para penggarap lainnya. Setelah Tian Ziming pergi, lelaki tua botak itu menegakkan punggungnya. Dia berbalik dan mendengus pelan. Tiga tua, penampilanmu hari ini tidak terlalu bagus. Pena tua yang hebat. Kapan kamu datang ke sini? Ketika Suan Zengtang melihat lelaki tua botak itu, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kemunculan lelaki tua botak itu sangat mengejutkannya. 828 All tiga, jika aku tidak datang hari ini, aku khawatir segalanya tidak akan bisa berhenti, kan? Pria tua botak itu berpenampilan menyendiri, yang benar-benar berbeda dari gambaran dia membungkuk dan menggaruk di depan Tian Ziming. Suan Zengtang mengatupkan giginya dan berkata, Terima kasih, Tetua Agung, karena telah membantu kami. Meskipun Suan Zengtang tidak menyukai penatua agung ini, tidak dapat disangkal bahwa jika bukan karena kehadiran penatua agung, Tian Ziming tidak akan melepaskannya begitu saja. Nama Tetua Agung adalah Gao Yixing. Dia memiliki mulut lancip dan pipi monyet. Dia memiliki beberapa halai janggut tipis di dagunya, mata segitiga, dan tanpa alis. Dia terlihat sangat tidak harmonis. Suan Zitong mengerutkan kening dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung, apa maksud Anda ketika Anda mengatakan ingin membantu kami berpikir? Jangan bilang kamu ingin menyerahkan ibuku juga. Suan Zitong memahami pria botak di depannya. Sebagai Tetua Agung Sekte Laut terbakar, dia terus mengantongi uang dan bahkan memaksa pabrik binatang mendalam untuk menyerahkan setengah dari pendapatan mereka. Jika penatua agung berbaik hati membantu mereka, itu tidak masuk akal sama sekali. Gao Yixing tersenyum tipis dan berkata dengan dada membusung, Zitong, apa yang kamu katakan? Jika aku tidak mengatakannya tadi, bagaimana mungkin penguasa kota melepaskan kalian? Mu Yu memandang Gao Yixing. Penampilan Gao Yixing yang membungkuk dan mencakar di depan Tian Ziming membuatnya merasa jijik. Bahkan sekarang, masih ada bekas senyuman palsu di wajahnya. Menurut penjelasan Suan Zitong tentang Gao Yixing, Tetua Agung ini bukanlah orang yang baik. Tetua Agung, kota pasir timur sudah terjebak kemarin. Ini berarti kamu datang ke kota pasir timur jauh sebelum serangan Yumon. Kenapa kamu baru datang ke bengkel binatang mendalam sekarang? Suan Zengtang bertanya dengan suara yang dalam. Gao Yixing memutar-mutar beberapa helai janggu tipisnya dan berkata, Sebenarnya, saya baru saja tiba kemarin. Tidak lama setelah saya memasuki kota pasir timur, saya bertemu dengan klan iblis Yumeng. Bersama dengan semua orang, saya bergabung dalam pertempuran melawan Yumeng. Adapun tadi malam, saya secara alami pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku khawatir kamu mengjilat Tian Ziming, kan? Mu Yu mengejek dari samping. Semua orang dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Tian Ziming tadi. Mungkin rencana untuk menangkap orang misterius itu dan merebut posisi penguasa kota He Jinglong adalah ide Gao Yixing. Orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Setelah datang ke kota pasir timur, dia tidak berpikir untuk pergi ke bengkel binatang yang mendalam, tetapi langsung mengjilat Tian Ziming. Gao Yixing menatap tajam ke arah Mu Yu dan dengan marah menegur, kita sedang berbicara, mengapa kamu menyelah? Suan Zengtang, bisakah bisnis Mystic Biz Workshop menjadi baik jika Anda menemukan pekerja yang tidak sopan? Dengan orang-orang sepertimu, lokakarya binatang mistik tidak akan berjalan dengan baik. Suai kecil mendengus dari samping. Dari mana asal bocah ini? Apakah kamu ingin mati? Wajah Gao Yixing menjadi gelap. Suan Zengtang menekan amarah di dalam hatinya. Dia juga merasa kesal dengan tamu tak diundang ini, Tetua Agung, dan berkata, Tetua Agung, keduanya adalah tamu terhormat dari lokakarya binatang mistik, bukan pekerja. Jangan salah paham. Gao Yixing memandang Mu Yu dan Suai kecil dengan jijik, dan berkata, Saya tidak peduli apakah dia seorang pekerja atau tamu terhormat. Singkatnya, Anda telah melihat apa yang terjadi hari ini. Semua orang ingin menangkap Yan Hanyu dan menyerahkannya padanya ke Yumon untuk ditangani. Untungnya, penguasa kota saat ini percaya pada kata-kataku, jadi hanya aku yang bisa menyelamatkan Yan Hanyu. Dia sengaja menekankan kata, Penguasa kota saat ini, seolah-olah bisa mendapatkan gelar, penguasa kota saat ini, adalah hal yang luar biasa. Tuan kota tua itu mengepalkan tangannya dari samping. Itu sungguh menakjubkan. Saya harap dengan menjilat tuan kota saat ini, Yumon akan menyelamatkan nyawa Anda saat dia menerobos masuk ke kota. Mu Yu mencibir. Apakah kamu sedang mencari kematian? Gao Yixing sangat marah. Anda dapat mencoba. Mu Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Suan Zengtang melihat bahwa situasinya tidak tepat, dan dengan cepat berkata, Tetua Agung, Anda pasti lelah karena perjalanan. Duduklah dulu. Suan Zengtang sekarang mengetahui identitas Mu Yu. Meskipun Tetua Agung terlihat sangat menyebalkan, dia masih menjadi anggota sekte laut terbakar mereka. Jika dia dibunuh oleh Mu Yu dengan tamparan, itu akan buruk. Gao Yixing perlahan berjalan ke kursi batu di halaman dan duduk. Melihat teh di atas meja sudah kosong, dia berkata dengan sedih, kamu bahkan tidak menyediakan teh untuk tamu di sini. Qi San, cepat pergi. Suan Zengtang memberi isyarat, dan Qi San segera berlari ke dapur. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan membawa sepanci air dan menunjukkan teh kepada Gao Yixing. Gao Yixing meminum seteguk teh, lalu meludahkannya dan memarahi. Qi San, teh jenis apa yang kamu seduh? Airnya bahkan tidak mendidih. Qi San berkata dengan wajah penuh keluhan, Tetua Agung, air di dapur selalu mendidih. Anda juga tahu bahwa terkadang kita membutuhkan air panas untuk mengatasi bulu binatang iblis, jadi air panas tidak pernah terputus. Bajingan, menggunakan air panas yang digunakan untuk menangani binatang iblis untuk membuatkan teh untukku, apakah kamu masih melihatku sebagai Tetua Agung? Gao Yixing memarahi dengan marah. Qi San, rebus panci lagi. Suan Zengtang melambaikan tangannya. Qi San menahan amarahnya. The Great Elder selalu suka mengudara ketika dia berada di sekte. Dia juga suka memarahi murid lainnya. Setiap kali seorang murid tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dia akan memarahinya. Air mendidih di dapur awalnya bersih. Saat berhadapan dengan binatang iblis, dia hanya perlu membawa air matang ke bengkel. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi karena Tetua Agung sedang rewel, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua yang agung, karena Anda mengenal Tuan Tian Ximing, tolong ucapkan kata-kata baik di depan Tuan Tian Ximing, apakah tidak apa-apa? Kata Suan Zengtang. Wajah Gao Yixing dengan sengaja menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, Saudara ketiga, sekarang musuh ada di depan kita, kamu juga harus tahu bahwa setiap orang sangat mementingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Yu Meng. Penguasa kota saat ini adalah Tian Ximing. Meski dia bisa mendengarkan kata-kataku, kamu tidak boleh mempersulitku. Kalau tidak, bukankah aku akan mengkhianati kepercayaannya padaku? Tetua Agung, Hanyu adalah anggota dari sekte laut terbakar kami. Bagaimana Anda bisa melihatnya mati begitu saja? Hati Suan Zengtang terbakar amarah. Gao Yixing merenung sejenak, dan perlahan berkata, Bukannya saya tidak ingin menyelamatkannya, tetapi Anda harus memahami beberapa hal. Di dunia kultivasi, Anda harus memahami cara dunia. Tuan Tian Ximing bukan orang yang tidak masuk akal, tapi jika kamu menginginkan bantuanku, setidaknya biarkan aku mengaturnya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tetua Agung, apa yang ingin kamu katakan? Suan Zengtang adalah orang yang jujur. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Gao Yixing. Muyu dengan nada menghina berkata, Maksudmu menggunakan batu roh untuk menyuap Tian Ximing. Gao Yixing memandang Muyu dengan penuh penghargaan, dan terus berkata kepada Suan Zengtang, Kakak ketiga, kamu tahu, otakmu tidak secemerlang anak muda. Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal hebat seperti ini? Suan Zengtang mengatupkan giginya dan bertanya, Tetua Agung, menurut Anda berapa banyak yang pantas? Gao Yixing mengulurkan tangan dan memainkan cangkir tehnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Ximing adalah sosok hebat di tahap sintesis bentuk. Dengan identitasnya, bagaimana dia bisa menaruh terlalu sedikit batu roh di matanya? Setidaknya seratus ribu atau satu juta. Suan Zengtang berkata dengan suara yang dalam, Tetapi Tetua Agung, saya baru saja berhasil mengumpulkan lima juta batu roh. Saya akan membeli pil surga ungu tai si untuk pengobatan hanyu. Bagaimana saya bisa mengambil satu juta tambahan? Ekspresi Gao Yixing membeku, dan ekspresi serakah muncul di matanya. Dia bertanya, Kamu belum menghabiskan lima juta itu, kan? Saya belum punya waktu untuk menghabiskannya. Hundred Herb Hall tidak memiliki tai si Purple Heaven Pil. Suan Zengtang menghela nafas. Gao Yixing terbatuk dua kali, menahan keserakahan di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara ketiga, Kelan Iblis Yumeng sedang mengamati kita dengan iri di luar, dan semua orang sangat ingin mengirim hanyu keluar untuk menjilat Kelan Iblis Yumeng. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara menyelamatkan nyawa hanyu. Jika kamu masih ogah berpisah dengan lima juta itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya saat hanyu ditangkap oleh mereka. Chi San sekali lagi membawakan teh. Gao Yixing perlahan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan melanjutkan, Bagaimana kalau begini, beri aku lima juta dan aku akan mengurusnya. Mungkin Tian Ziming akan senang dan melepaskan hanyu. Bukankah begitu? Suan Zeng Tang tertegun dan berkata, Tapi itu adalah lima juta yang telah saya simpan dengan susah payah. Itu untuk mengobati penyakit hanyu. Jika saya mengeluarkannya, kapan saya bisa menghemat lima juta lagi? Saudara ketiga, kamu salah. Uang dapat diperoleh kembali, tetapi jika kamu pergi, kamu akan kehilangan segalanya. Anda bisa mendapatkan lima juta batu roh hanya dalam dua bulan. Apakah Anda khawatir tidak dapat memperolehnya dalam dua bulan tersisa? Anda harus memikirkan baik-baik mana yang lebih penting. Gao Yixing menghela nafas dengan getir. Muyu berkata dengan sinis, Ada apa? Musuh ada tepat di depan kita. Jika penguasa kota tidak menjaga kita, apakah dia masih punya waktu untuk menerima suap? Jadi, uang bisa membelinya waklan iblis Yumeng. Lalu kenapa kamu tidak mengumpulkan saja semua batu roh di seluruh kota pasir timur dan menyuap Yumon? Mungkin Yumon akan senang dan menarik pasukannya. Gao Yixing dicekik oleh Muyu dan sangat tidak puas. Dia menegur, kamu bukan anggota lokakarya binatang mistik kami. Mengapa kami membutuhkanmu untuk mengganggu kami? Gao Yixing menoleh dan berkata kepada Suan Zhengtang, Saudara ketiga, saya hanya bersedia membantu Anda karena kita berasal dari sekte yang sama. Jika Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu. Tatapan Muyu berubah dingin, biarkan aku berpikir. Jika Paman Suan memberimu lima juta batu roh, aku pikir itu akan masuk ke sakumu dalam sekejap mata, kan? Bagaimana mungkin penjahat sepertimu peduli pada bantuan? Jika Anda peduli dengan bantuan, Anda tidak akan memeras Paman Suan hingga kering, bukan? Bajingan, apa hak Anda untuk berbicara di sini? Gao Yixing, yang kebohongannya terungkap, menjadi marah karena malu. Dia membanting meja dan berdiri. Namun, Muyu berkata dengan dingin, penjahat sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Tekanan dari body fusion stage langsung menyelimuti Gao Yixing. Niat membunuh terlihat samar-samar. Pedang klon bayangan Muyu sudah hendak menyerang. Gao Yixing menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Muyu, yang tampak seperti baru berada di tahap keluar tubuh, sebenarnya adalah ahli tahap penggabungan tubuh yang tersembunyi. Pada saat ini, dia dikurung oleh niat membunuh yang samar-samar terlihat itu dan langsung ketakutan. Tunggu, Tuan Muda, kasihanilah. Suan Zhengtang buru-buru berdiri di depan Gao Yixing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, jangan bunuh dia. Jika orang seperti dia tidak mati, kamu akan diperas olehnya seumur hidupmu. Pedang Muyu berhenti di udara. Suan Zhengtang tersenyum pahit, saya tahu, tetapi Penatua Agung masih menjadi anggota sekte laut terbakar kami. Jika dia meninggal di bengkel binatang mistik saya, saya tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Orang seperti dia tidak pantas mati. Tidak perlu mengasihani dia. Tatapan membunuh Muyu tertuju pada Gao Yixing. Gao Yixing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sangat takut celananya basah. Tiga tua, selamatkan aku. Gao Yixing duduk dalam keadaan lumpuh di tanah dan mengenakan pakaian Suan Zhengtang dengan ngeri. Awalnya, dia hanya ingin memeras Suan Zhengtang, tetapi dia tidak menyangka Suan Zhengtang memiliki ahli tersembunyi. Tuan Muda, Yu Mon masih mengincar keluar. Gao Yixing juga seorang kultifator tahap pemutusan roh. Jika dia mati, kekuatan kita untuk mempertahankan arah pertahanan kota akan berkurang. Suan Zhengtang berkata dengan sungguh-sungguh. Muyu perlahan menarik pedangnya, menatap Suan Zhengtang, dan kemudian berteriak pada Gao Yixing, keluar. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. Ya ya ya, Tuan, tolong ampuni hidupku. Orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Gao Yixing berlutut di tanah dan terus bersujud. Penampilannya yang panik benar-benar berbeda dari citranya yang agung dan arogan sebelumnya. Enyahlah. Muyu melambaikan tangannya dan Gao Yixing merasa seolah-olah dia tersapu oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian, dia terlempar keluar seperti karung pasir dan dihempaskan ke jalan, menghancurkan batu-batu di jalan. Gao Yixing bangkit dari tanah sambil meringis. Beberapa tulang rusuknya patah. Matanya berkilat karena kebencian saat dia dengan marah melirik ke workshop binatang mendalam. Tunggu saja. Gao Yixing meludah dan kemudian menghilang di jalan. Sedikit tampan, ayo keluar. Muyu melihat sosok Gao Yixing yang menghilang dan memanggil si tampan kecil. Tuan muda, mau kemana? Suan Zengtang buru-buru bertanya. Aku akan keluar untuk melihat situasinya. Lindungi Tuan Kota Tua terlebih dahulu. Jangan begitu saja meninggalkan bengkel binatang mendalam. Muyu membawa si tampan kecil dan berjalan menuju pintu masuk loka karya binatang mendalam. Tadi, dia tidak langsung membunuh Gao Yixing karena Suan Zengtang, tapi itu tidak berarti Gao Yixing bisa hidup. Jika dia tidak menyingkirkan orang seperti ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Suan Zengtang juga tidak akan melakukannya dengan mudah. Benar, ayo kita bunuh Tian Si Ming secara langsung. Kata si tampan kecil. Muyu menganggup dengan acu tak acu, jangan lepaskan satu orang pun yang pantas mati. Mereka tidak membunuh orang-orang di bengkel binatang mendalam hanya untuk menghindari bengkel binatang mendalam menjadi sasaran semua penggarap di kota. Tapi mereka tidak perlu khawatir akan membunuh orang di luar. Orang-orang seperti Tian Si Ming pantas mati. Muyu dan si tampan kecil meninggalkan bengkel binatang yang sangat besar. Melihat punggung Gao Yixing, mereka segera mengikuti. Tetapi pada saat ini, perasaan aneh itu muncul lagi di hati Muyu. Dia tiba-tiba melihat ke arah gang yang kosong, tapi dia tetap tidak melihat sesuatu yang aneh. Apakah ini masih ilusi? Muyu sangat ragu. Apakah kamu merasakan ada seseorang yang memata-mataimu lagi? Tanya si tampan kecil. Muyu tidak yakin. Indranya sangat tajam, tetapi orang dalam kegelapan tampaknya lebih kuat dan tidak membiarkannya menemukan jejak. Di belakangmu, suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Muyu. Muyu terkejut. 829 Ini adalah seorang pria muda berpakaian abu-abu. Tingginya hampir sama dengan Muyu. Auranya tenang dan pendiam, seperti gunung berapi aktif yang menunggu untuk meletus. Terutama matanya yang samar-samar memancarkan cahaya merah. Pada titik tertentu, seseorang bahkan dapat melihat nyala api menyala. Luo Sang Muyu sangat terkejut. Pemuda di depannya adalah kakak laki-laki keduanya, Luo Sang, yang memiliki kemampuan mengendalikan api. Luo Sang sedikit menganggup tanpa ekspresi berlebihan. Ekspresinya dingin dan menyendiri. Mengapa kamu di sini? Hati Muyu dipenuhi emosi. Setelah berkeliling dunia kultivasi, dia sangat tersentuh melihat Luo Sang tiba-tiba. Sejak mereka berpisah di Clearwater City, mereka berempat berpisah karena keyakinan mereka masing-masing dan tidak pernah bertemu lagi. Sudah hampir dua tahun. Tidak nyaman berbicara di sini, ikuti aku. Kata Luo Sang. Muyu memikirkan sesuatu dan berkata, Tunggu, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Apa itu? Luo Sang bertanya. Saya kenal seseorang yang terbakar oleh api surgawi pangkat surga Huoyu Meng. Bisakah Anda menghilangkannya? Muyu melirik Gao Yixing yang menghilang kekerumunan dan menarik kembali niat membunuhnya. Dia berencana untuk menghilangkan api surgawi nyonya Suan terlebih dahulu. Luo Sang menganggup dalam diam. Kemudian Muyu membawa Luo Sang kembali ke Suan Biz Workshop. Suan Zengtang melihat Muyu kembali dengan seorang pemuda berpakaian abu-abu. Sementara dia bingung, Muyu berkata, Paman, di mana nyonya Suan? Dia sedang beristirahat di dalam. Ada apa? Pergi dan panggil dia keluar. Tidak dibutuhkan. Luo Sang dengan ringan menjentikkan jarinya. Kemudian, seruan Suan Sitong tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Kemudian, nyala api tiba-tiba keluar dari ruangan dan berputar di udara sebelum menghilang. Ah, ayah, ayah, datang dan lihatlah. Api surgawi di tubuh ibu menghilang. Ya Tuhan, suara terkejut Suan Sitong datang dari kamar. Suan Zengtang sangat terkejut saat dia buru-buru berlari ke kamar. Muyu mengangkat alisnya, kamu langsung menggunakan kemampuanmu mengendalikan api di depan mereka. Kamu memercayai mereka, jadi aku tidak perlu meragukan mereka, kata Luo Sang singkat. Muyu tersenyum tipis, dia tahu bahwa Suan Zengtang tidak akan membicarakan masalah ini. Ikutlah denganku, kata Luo Sang. Saya ingin membunuh Tian Xi Ming dan Gao Yixing, kata Muyu. Mereka pasti akan mati. Tidak perlu melakukan ini, kata Luo Sang. Muyu terdiam sejenak. Dia melirik keluarga Suan Zengtang yang menangis bahagia di kamar, lalu mengangguk. Dia membawa Little Suai dan Luo Sang dan menghilang dari Mystic Beast Workshop. Luo Sang membuka pintu sebuah rumah kosong di sudut terpencil kota pasir timur dan masuk. Bau apet menyerang lubang hidungnya. Sepertinya tidak ada seorangpun yang tinggal di sini selama beberapa dekade. Rumah itu penuh sarang laba-laba dan debu. Ada juga jejak kaki yang berantakan di tanah. Sepertinya banyak orang yang pernah ke sini. Seharusnya itu adalah sekelompok orang yang sedang mencari. Kamu tinggal di sini. Muyu bertanya dengan heran. N. Luo Sang dengan santai mengambil dua langkah ke depan. Nyala api keluar dari tubuh Luo Sang dan menyelimuti seluruh rumah. Kemudian, nyala apinya berangsur-angsur menghilang, dan seluruh ruangan tampak baru. Itu menjadi ruangan yang bersih dan rapi. Lantainya bersih dan ada banyak cahaya. Itu sangat kontras dengan ruangan sebelumnya. Ini formasi lima elemen. Muyu melihat api yang menghilang dan mengangguk sambil berpikir. Formasi arai klan Iblis Yumeng benar-benar berbeda dari formasi arai klan manusia. Formasi arai klan Iblis Yumeng mengandalkan lima elemen, sedangkan formasi arai klan manusia mengandalkan kekuatan spiritual. Muyu tidak tahu cara menggunakan formasi arai. Guru tidak mengizinkan kita mempelajari formasi manusia, tetapi dia tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat mempelajari formasi lima elemen. Pakaian abu-abu Luo Sang berubah menjadi merah menyala. Pakaiannya seterang dan mempesona seperti nyala api. Sulit untuk tidak menarik perhatian saat dia keluar. Muyu merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuh Luo Sang. Rasanya familiar namun asing. Lalu, Muyu mengerti apa itu. Itu karena dia juga memilikinya di tubuhnya. Kamu mendapatkan kekuatan untuk membunuh. Suai kecil melompat ke atas meja dan memandang Luo Sang dengan rasa ingin tahu. Siapa anak ini? Luo Sang bertanya. Suai kecil, kamu pernah melihat roh pedang guru sebelumnya? Muyu juga duduk. Saat dia tiba-tiba melihat Luo Sang, dia merasa sangat emosional. Di masa lalu, karena Lanlinger, Muyu tidak menyukai kakak kedua. Namun, Luo Sang juga tidak menyukai Muyu. Hanya karena identitasnya sebagai kakak kedua, Luo Sang membantu Muyu berkali-kali. Mengapa kamu di sini? Muyu bertanya. Dia tahu bahwa setiap orang pasti mengalami banyak hal dalam dua tahun terakhir. Muyu telah memperoleh kekuatan membunuh melalui metode khusus, dan Luo Sang pasti memiliki masa lalunya sendiri. Kamu seharusnya tidak mengungkapkan kekuatanmu untuk membunuh kemarin. Luo Sang tidak menjawab Muyu secara langsung. Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pada saat itu, aku ingin melindungi kota ini. Apakah begitu? Lalu apa imbalannya? Nada suara Luo Sang sangat dingin. Muyu mengerutkan kening. Kembali ke Clearwater City, kamu dan kakak tertualah yang memilih untuk melindungi umat manusia. Aku bosan. Mata Luo Sang berkilat karena kelelahan dan kekecewaan. Muyu terdiam. Dia tahu apa yang dipikirkan Luo Sang. Berkali-kali dia juga mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah melindungi umat manusia itu penting? Dia diam-diam membantu umat manusia, tetapi pada akhirnya, apa yang diberikan oleh para pembudidaya itu kepadanya? Semua pembudidaya di kota Pasir Timur harus berkompromi dengan Yumon untuk menekan Muyu, yang telah membantu mereka. Setelah sekian lama, Muyu perlahan berkata, Aku juga. Dia lelah dengan penipuan umat manusia, lelah dengan kepengecutan para penggarap, lelah dengan kemunafikan umat manusia. Dia tidak mengerti kenapa dia harus terus membantu umat manusia. Tuannya telah mengorbankan dirinya untuk melindungi umat manusia, dan Muyu menghormati keinginan tuannya. Dia selalu percaya bahwa tuannya punya alasan untuk melakukan hal itu. Namun, istana ketiga juga menyerang Jian Ying dan Chen Feng. Sekarang, dia telah menggunakan kekuatannya untuk membantu menstabilkan barisan pertahanan kota, namun dia juga menjadi sasaran perang para petani. Tapi aku berjanji pada seseorang untuk melindungi kota ini. Aku harus mengatasi sendiri masalah yang aku timbulkan. Muyu menggelengkan kepalanya. Tuan kota tua berkata bahwa dia tidak dapat membuat keputusan untuk Muyu karena dia telah menjadi penanggung jawab. Dia mengerti bagaimana rasanya dipaksa mati. Pada saat ini, meminta Muyu untuk membantu seluruh kota tidak diragukan lagi meminta terlalu banyak. Oleh karena itu, penguasa kota tua tidak berani memberitahu Muyu bahwa dia harus bertanggung jawab atas seluruh kota. Muyu tahu bahwa meskipun penguasa kota tua ditekan oleh para penggarap di kota, dia masih ingin menyelamatkan penduduk kota. Karena Muyu membiarkan penguasa kota tua mengambil keputusan, dia akan menyelamatkan mereka. Apakah kamu berjanji pada He Jinglong? Dia memang orang yang mengagumkan. Mata Luosang menunjukkan sedikit kekaguman, tapi itu hanya sekilas. Dia kemudian melanjutkan, tetapi menyelamatkan sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih tidak akan memberi Anda apapun. Mereka tidak akan pernah berterima kasih kepada Anda. Saya tidak membutuhkan mereka untuk berterima kasih kepada saya. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, kata Muyu dengan tenang. Aura pembantaian terus-menerus mempengaruhi dirinya. Dia tidak bisa lagi menentukan apa yang benar. Dia membiarkan Tuan Kota Tua membuat keputusan untuknya, jadi dia akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Kota Tua. Dia harus tahu di mana keuntungannya ketika dia memiliki kekuatan pembantaian. Luosang tahu apa yang dibicarakan Muyu. Dia kemudian menunjuk ke teko teh dan bertanya, apakah kamu ingin minum teh? Kamu suka minum teh? Muyu tidak pernah tahu bahwa Luosang, yang bisa mengendalikan api, suka minum teh. Lalu dia teringat bahwa dia sepertinya tidak tahu banyak tentang Luosang. Muyu mengguncang teko dan mendapati teko itu dingin. Guru suka minum teh. Saat kami berada di gunung debu jatuh, dia berkata bahwa saya harus belajar minum teh. Teh dapat menenangkan orang dan mencegah mereka kehilangan diri karena iritasi. Oleh karena itu, saya juga suka minum teh. Luosang mengambil teko dan berjalan ke sumur kumuh di luar untuk mengambil air. Saat dia kembali, tehnya sudah mendidih panas dan sedikit mengepul. Dia menuangkan secangkir untuk Muyu dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Tehnya mengepul dan berwarna hijau. Sebuah aroma menyerang lubang hidung mereka. Luosang berkata, guru berkata bahwa minum teh membutuhkan pikiran yang tenang. Muyu menyesapnya. Teh panas mendidih masuk ke tenggorokannya, tapi dia hanya merasakan rasa pahit. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan ketika dia diserang oleh para kultifator itu. Saya tidak dapat mengingat manisnya tehnya. Muyu meletakkan cangkir tehnya. Luosang mengambil cangkir teh dan mengocoknya dengan lembut dua kali. Dia mengendus aroma teh dan menyesapnya. Tindakannya sangat wajar. Namun, Luosang juga menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan gunung debu jatuh, saya tidak bisa lagi merasakan ketenangan minum teh bersama guru. Aroma tehnya masih melekat, tapi tidak bisa menenangkan mereka berdua. Guru berkata bahwa kita harus melindungi para kultifator. Saya benar-benar tidak melihat gunanya melindungi mereka, kata Luosang. Muyu melakukan hal yang sama. Dia tidak mau melakukan ini. Dia lebih suka menyaksikan kota pasir timur dihancurkan oleh Yumon dan membuat para pengecut yang tidak tahu berterima kasih dan egois itu menanggung akibatnya. Tetapi saya harus melindungi para kultifator ini. Karena sayalah yang memimpin mereka ke sini, saya harus mengambil tanggung jawab. Saya pikir guru akan mengatakan hal yang sama kepada saya. Hati Muyu terus-menerus berjuang. Dia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Terjadi keheningan yang lama. Xiao Suai sangat bosan. Dia menuangkan air dari kedua cangkir teh itu bolak-balik dan menuangkannya kembali ke dalam teko. Kemudian, dia menutup kedua cangkir teh itu satu sama lain dan meletakkan teko teh di atas teko tersebut. Dia tersenyum sangat bahagia. Dia tidak akan terlalu memikirkan benar dan salah. Luo Sang memecah kesunyian. Mereka di sini untukku. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap Luo Sang. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah maksudmu Yu Mon menyerang kota pasir timur kali ini untuk menemukanmu? Luo Sang mengangguk. Muyu selalu berpikir bahwa ketika dia membunuh Yi Fei Ying, Yu Mon merasakan kekuatan membunuh Yu Mon. Itu sebabnya Yu Mon tiba-tiba menyerang kota pasir timur. Saya sudah tinggal di sini selama beberapa bulan. Saya mencoba mencari tahu tentang situasi Yu Mon. Prius Fire telah mencoba menangkapku, tapi aku dengan hati-hati menyembunyikan kekuatan membunuhku. Kemarin pagi, saya pergi jauh ke pegunungan untuk mencari informasi dan ditemukan oleh Prius Fire. Itu sebabnya dia mengumpulkan Jin Yu Meng dan Tu Yu Meng untuk datang ke kota pasir timur untuk menangkapku, kata Luo Sang dengan tenang. Muyu sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yu Mon tiba-tiba menyerang kota pasir timur. Sekarang, dia menyadari bahwa itu semua karena Luo Sang. Jadi saat aku menggunakan kekuatan membunuhku kemarin, mereka salah mengira aku adalah kamu. Muyu bertanya. Luo Sang mengangguk. Muyu merasa seolah ada batu yang terangkat dari hatinya. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu memikul tanggung jawab ini. Bahkan jika seratus ribu orang di kota pasir timur dibantai oleh Yu Mon, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu tahu apa yang aku temukan kemarin pagi? Luo Sang tidak merasa bersalah. Ekspresinya masih sangat dingin. Apa? Mereka berencana menggunakan kiamat lima elemen untuk menghancurkan kota pasir timur dalam lima hari untuk mengumpulkan kekuatan membunuh mereka. Jadi meskipun mereka tidak menyerang kemarin pagi, mereka akan membantai kota pasir timur dalam beberapa hari. Jawab Luo Sang. Lalu kenapa mereka tiba-tiba menyerang kemarin? Karena aku ketahuan oleh mereka. Mereka khawatir berita itu akan bocor dan para penggarap di kota pasir timur akan dipindahkan. Itu akan gagal, jadi mereka segera mengemukakan rencananya. Luo Sang mendengus pelan. Jadi itu alasannya. Mu Yu terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, ketiga raksasa Yumeng itu adalah pendeta Yumon. Benar, imam api, imam bumi, dan imam emas. Mengapa mereka memiliki kekuatan membunuh di tubuh mereka? Mu Yu tidak dapat memahami hal ini. Tiga raksasa Yumeng kemarin dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka adalah dewa pembantaian. Tidak salah lagi aura itu. Namun, hanya lima raja roh Yumeng yang memiliki kekuatan membunuh. Tak satupun dari Yumeng lainnya yang bisa mengendalikannya. Mengapa ketiganya tampak tidak menjadi mesin pembunuh murni? Mereka menemukan kekuatan membunuh pada dewa roh Yumeng sebelumnya dan menggunakan metode khusus untuk menggunakan kekuatan ini. Bagaimanapun, kekuatan ini bukan milik mereka. Jadi mereka harus terus membunuh untuk mempertahankan kekuatan membunuh mereka. Umat manusia telah menghancurkan tiga kota. Kota pasir timur akan menjadi yang keempat. Luo Sang tidak sedih atau senang dengan hasil ini. Mengapa mereka sendiri ingin bergabung dengan kekuatan membunuh? Kupikir mereka akan datang untuk mencari kita berlima. Mu Yu tidak mengerti masalah ini. Temukan kami dan lepaskan spirit Lord Yumeng dari tubuh kami. Pada saat itu, bukankah Yumeng di menklan akan memiliki pemimpin? Luo Sang menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, mereka belum menemukan satu pun dari kami berlima. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali tuan roh Yumeng, mereka pasti akan dikalahkan oleh manusia yang dipimpin oleh istana tiga kali lipat. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Sebelum pertempuran dimulai, mereka akan menstabilkan energi pembunuh di tubuh para oracle, untuk berjaga-jaga. Yumeng menghancurkan tiga kota, jadi mengapa istana tiga kali lipat tidak melakukan apapun? Komandan kecil bertanya. Mu Yu dan Luo Sang menoleh untuk melihat komandan kecil. Komandan kecil memikirkan sesuatu dan menjulurkan lidahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Oh, saya lupa. Yumeng membantai tiga kota dan membunuh penduduk ketiga kota tersebut. Ini berarti banyak manusia telah mati dan berubah menjadi kekuatan jiwa paling murni, yang menjadi sumber kekuatan istana tiga kali lipat. Yumeng memperoleh kekuatan membunuh dan dapat meningkatkan kekuatannya agar tidak mudah dikalahkan oleh manusia. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kekuatan jiwa yang dihasilkan. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh istana tiga kali lipat, jadi mengapa mereka melakukan apapun untuk menghentikannya? 830. Luo Sang tetap diam. Nyala api samar menyala di matanya. Nyala api itu arogan dan dingin, dengan sedikit permusuhan. Mu Yu tidak bertanya lagi. Mereka berdua hanya duduk di sana, tidak ada yang berbicara. Hanya suai kecil yang duduk di meja, mengunya apel, suaranya tajam dan jernih. Apakah kamu datang mencariku hari ini karena para penggarap kota Dongsha? Mu Yu memecah kesunyian. Luo Sang menggelengkan kepalanya. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Suaranya sangat serak dan tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Itu tanggung jawabmu, kata Mu Yu. Sudah kubilang, aku bosan. Luo Sang tidak menyembunyikan apapun. Mu Yu juga bosan. Mereka berdua bosan dengan sifat buruk para kultifator. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan meningkatkan kultifasi saya, membunuh jalan saya ke istana ketiga, dan menyelamatkan guru, kata Luo Sang dengan tenang. Mu Yu menatap Luo Sang. Bisakah kamu menyaksikan semua orang di kota Dongsha mati di tangan Yu Meng dengan hati nurani yang bersih? Saya bisa, jawab Luo Sang. Dia bahkan tidak ragu-ragu saat berkata, saya bisa. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Jadi peran kita terbalik. Kembali ke Clearwater City, Mu Yu bersikeras menemukan cara untuk menghilangkan formasi penyegel sembilan surga. Dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Pada saat itu, Cheng Yan dan Luo Sang ingin menghentikannya karena mereka ingin menjunjung tinggi kehendak guru mereka dan melindungi dunia para kultifator dengan nyawa para kultifator. Tapi sekarang, Mu Yu masih percaya bahwa melindungi para penggarap kota Dongsha adalah pilihan yang bertanggung jawab. Luo Sang, sebaliknya, tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Mereka tidak layak untuk aku lindungi, kata Luo Sang. Mu Yu mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya. Bahkan hingga saat ini, para pembudidaya diri di luar masih mencari keberadaannya. Mereka ingin menyerahkannya ke klan Iblis Yumeng. Apa gunanya melindungi orang yang mengembangkan diri seperti itu? Saya juga memiliki kekuatan pembantaian di tubuh saya. Saya tahu artinya, Anda tidak perlu memaksakan diri, lanjut Luo Sang. Hati Mu Yu yang awalnya tenang tergerak oleh kata-kata Luo Sang. Dia tahu perkataan Luo Sang benar. Setelah terus-menerus menggunakan kekuatan pembantaian, kekuatan itu telah lama diam-diam mengubah kepribadian Mu Yu. Sekarang, temperamen Mu Yu menjadi sangat tenang. Kehidupan tidak berarti apa-apa baginya, namun ia tetap mempertahankan perasaannya tentang benar dan salah, dan mempertahankan rasionalitasnya yang paling primitif. Dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yumeng telah melakukan kesalahan dengan membantai para penggarap kota Pasir Timur. Dia percaya bahwa orang-orang seperti Suan Zhengtang dan penguasa kota lama pantas untuk hidup. Lalu apa tujuanmu membawaku ke sini? Mu Yu bertanya. Kiamat lima elemen adalah formasi susunan lima elemen yang sangat kuat. Susunan pelindung kota tidak akan mampu bertahan melawannya. Itu sebabnya aku ingin membawamu keluar dari kota Pasir Timur, kata Luo Sang. Kamu tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Mu Yu tampak terkejut. Luo Sang mengangguk. Api yang berkobar kembali keluar dari tangannya, berputar-putar di tengah ruangan. Kemudian, lima pangkalan susunan muncul di tengah ruangan, kayu hijau 10.000 tahun, eschen laut hitam, api roh kuno, besi meteorik luar, dan batuan beku. Kelima item milik Yu Meng ini membentuk susunan teleportasi. Aku akan memberikan jalan keluar untuk diriku sendiri, kata Luo Sang. Susunan teleportasi ini hanya dapat menteleportasi Yu Meng. Mu Yu mengerutkan kening. Ketika Mu Yu dan Tian Ran melewati susunan teleportasi Yu Meng bersama-sama, dia baik-baik saja. Namun, Tian Ran hampir terbunuh oleh kekuatan susunan teleportasi yang kuat. Mu Ling telah melindungi Tian Ran tepat waktu. Saat itu, dia juga telah mengeluarkan sitampan dari cangkang telurnya. Aku hanya ingin membawamu bersamaku. Luo Sang tidak menyembunyikan apapun. Tetapi saya tidak bisa membiarkan semua penggarap kota pasir timur mati. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia telah berjanji pada tuan kota yang lama. Luo Sang berkata, ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak ingin bertanggung jawab. Kamu juga tidak harus bertanggung jawab. Selain itu, Luo Sang menatap mata Mu Yu dan melanjutkan, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Belum tentu. Ajari aku formasi arah lima elemen. Aku bisa memodifikasinya, kata Mu Yu serius. Dia bisa memperbaiki susunan pelindung kota dan membuatnya memiliki kemampuan serangan balik yang kuat. Jika tidak bisa memblokirnya, dia bisa menggunakan arah teleportasi lima elemen untuk meninggalkan tempat ini. Saat itu, gurunya tidak mengizinkan mereka mempelajari formasi susunan umat manusia karena dia khawatir jika mereka melakukan iblis. Mereka akan memahami cara menghancurkan formasi susunan pelindung umat manusia dan menyebabkan umat manusia tidak dapat mempelajarinya. Menolak Anda Meng. Namun, Mu Yu pada akhirnya menentang keinginan tuannya. Sekarang, keterampilan pembentukan susunannya sudah luar biasa di dunia budidaya. Jika dia bisa mempelajari formasi arah lima elemen Yu Meng, dia akan mampu menutupi kekurangannya. Saat itu, dia bisa menggunakan Mu Ling untuk melindungi Tian Ran. Kemudian, selama dia memahami aturan arah teleportasi lima elemen dan memperkuat efek Mu Ling, dia bisa memindahkan semua kultifator keluar. Susunan teleportasi memerlukan dua titik teleportasi. Karena Luo Sang telah menyiapkan susunan teleportasi, itu berarti dia telah menyiapkan titik teleportasi lain di luar kota pasir timur. Saya bisa mengajari Anda, tetapi apakah menurut Anda para kultifator itu layak diselamatkan? Luo Sang bertanya. Mu Yu berpikir lama dan berkata perlahan, setidaknya aku tahu satu hal. Jika semua orang di kota ini mati, maka kekuatan jiwa yang dihasilkan akan sangat besar. Ini bukanlah hasil yang ingin kamu dan aku lihat. Bahkan jika mereka menyerangmu. Tuan kota yang lama ingin menyelamatkan mereka. Luo Sang merenung dalam waktu lama dan mengangguk, saya mengerti. Di workshop binatang mendalam, Suan Zengtang dan keluarganya masih berpelukan dan menangis. Mereka sangat gembira karena api surga di tangan nyonya Suan telah lenyap. Selama beberapa bulan terakhir, api surga telah menyala di tangan nyonya Suan, menyiksanya siang dan malam. Untuk mengumpulkan lima juta yang dibutuhkan untuk membeli pil surga ungu Taisi, Suan Zengtang telah bekerja keras untuk memburu binatang iblis. Dia juga cukup beruntung menerima bantuan Mu Yu. Namun, serangan Yu Mon yang tiba-tiba menyebabkan mereka kembali putus asa. Ketika mereka berpikir bahwa mereka akan dikutup kali ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Yu akan membawa kembali seorang pemuda yang secara langsung menyelesaikan api surga yang tidak dapat dihilangkan. Suan Zengtang dengan penuh semangat memeluk ibunya dan bertanya, Ayah, tahukah kamu bagaimana api surga di tangan ibu menghilang? Suan Zengtang tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan pemuda yang dibawa kembali oleh Mu Yu. Pemuda itu bisa menangani api surga hanya dengan menjentikkan jarinya. Kemampuan ini mirip dengan Heaven Stage Yu Meng. Dia langsung memikirkan banyak hal, termasuk rumor lima orang di dunia budidaya. Suan Zengtang menggelengkan kepalanya saat menghadapi pertanyaan putrinya dan tersenyum, saya tidak tahu. Mungkin surga kasihan padaku. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Mampu membebaskan istrinya dari rasa sakitnya sudah merupakan suatu anugerah yang besar. Namun, saat ini, segala macam suara terdengar dari luar pintu. Suan Zengtang merasa ada yang tidak beres dan segera keluar. Namun, dia menemukan bahwa Tian Ziming dan yang lainnya telah kembali. Tuan, apa yang terjadi? Suan Zengtang mulai merasa tidak nyaman. Tuan, segera, dia melihat Gao Yixing di samping Tian Ziming. Mata Gao Yixing berkedip karena kebencian saat dia menatap tajam ke arah Suan Zengtang. Tian Ziming dengan dingin mendengus, Suan Zengtang, Gao Yixing berkata bahwa kamu menyembunyikan penjahat. Orang misterius kemarin adalah pemuda dari bengkel binatang mendalammu. Di mana dia sekarang? Suan Zengtang terkejut dan dengan cepat berkata, Tuan, orang itu hanya tamu dari workshop binatang mendalam saya. Dia bukan orang misterius yang kemarin. Omong kosong, Suan Zengtang, sia-sia aku merawatmu dengan baik. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan membalas kebaikan dengan permusuhan dan menyembunyikan penjahat. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera serahkan bocah itu. Tuan Kota ingin menanyakan sesuatu padanya. Gao Yixing mengertakan gigi dan berteriak. Baru saja, dia takut dengan ancaman Muyu sampai-sampai dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Kini, bau busuk di tubuhnya tidak bisa dihilangkan. Tak perlu dikatakan, hatinya sangat marah sehingga dia segera berlari ke Tian Ziming untuk mengeluh. Tetua Agung, jangan bicara omong kosong. Orang itu masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi orang misterius kemarin? Anda terlalu banyak berpikir. Suan Zengtang berkata dengan sungguh-sungguh. Terlalu banyak berpikir. Huff, Anda tidak terlalu banyak berpikir. Serahkan orang itu dan penguasa kota akan memutuskan segalanya. Gao Yixing mendengus dingin. Suan Zengtang panik dan berkata, Tuan muda itu sudah pergi. Dia tidak ada di sini. Kiri. Huff, cari aku. Di bawah komando Tian Ziming, semua pembudidaya dengan agresif bergegas ke setiap ruangan dan mulai mencari. Segera, Suan Sitong dan ayahnya, serta Suan Cisan, diusir. Tuan kota, bocah itu tidak ada di sini. Para petani yang mencari melaporkan dengan keras. Tian Ziming dengan dingin berjalan di depan Suan Zengtang dan bertanya, Bicaralah. Di mana orang itu? Saya tidak tahu. Tuan muda itu selalu sulit ditangkap. Saya tidak tahu keberadaannya. Menghadapi tekanan Tian Ziming, dahi Suan Zengtang sudah dipenuhi keringat dingin. Kakinya hampir tidak stabil. Kamu tidak tahu. Huff, kehidupan semua orang di kota ada di tangan Anda. Anda berani berbohong kepada saya. Tian Ziming meraih Nyonya Suan, yang baru saja menyingkirkan api surgawi. Jika kamu tidak berbicara, aku tidak hanya akan menangkap istrimu dan memberikannya kepada Yu Meng, seluruh keluargamu tidak akan bisa melarikan diri. Mata Gao Yixing tajam. Tiba-tiba dia berseru, Tuanku, cepat lihat. Api surgawi di tangan wanita ini benar-benar telah lenyap. Baru sekarang Tian Ziming menyadari situasi Nyonya Suan. Dia dengan dingin bertanya, Dua jam yang lalu, kamu masih diganggu oleh api surgawi. Mengapa api itu tiba-tiba menghilang? Nyonya Suan agak panik dan berkata, Saya, saya tidak tahu. Api surgawi tiba-tiba menghilang. Gao Yixing menonjol dan berkata dengan nada datar, Tuan kota, aura di tubuh bocah itu sangat aneh. Persis sama dengan aura di tubuh raksasa Yu Meng kemarin. Sekarang api surgawi di tangan wanita ini telah lenyap, jika saya tidak salah, pasti bocah nakal itu yang melepaskannya, membiarkan wanita ini melarikan diri. Namun, menurutku kita tidak bisa membiarkan wanita ini pergi begitu saja. Tetua agung, dia adalah kakak mudamu. Suan Zeng Tang berkata dengan marah. Gao Yixing mencibir, Hef, aku berpihak pada alasan, bukan keluarga. Apalagi adik perempuanku, meskipun itu istriku, selama itu bisa menyelamatkan seluruh kota, aku akan rela membiarkannya berdiri. Keluar. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.